Suryal Dewa Arak 21 Dendam Tokoh Buangan Burung-burung berkicau yang menyambut datangnya pagi Angin yang berhembus terasa sedar di dada, dan nikmat di kulit Kabut yang masih menyelimuti Gunung Sawang begitu pekat, sehingga matahari tak kuasa memancarkan sinarnya Suasana hening dan sunyi menyelimuti sekitar tempat itu Tapi mendadak Gero'a'a'ah Geraman keras menggelegar terdengar memecahkan keheningan pagi itu Geraman itu jelas keluar dari mulut seorang yang memiliki tenaga dalam amat tinggi Buktinya, suara itu mampu menggutarkan suasana di sekitarnya Dan sumber suara itu ternyata dari dalam perut Gunung Sawang Di dalam sebuah gua luas yang tertutup rapat oleh batu besar, tampak seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun duduk bersila di tanah Pergelangan kaki dan tangannya dililit gelang-gelang baja tebal dan kuat yang disambung oleh rantai-rantai baja panjang yang juga tebal ke dinding-dinding gua Menilik dari besarnya, seharusnya gelang-gelang baja dan rantai itu tidak cocok digunakan pada manusia, tapi untuk membelenggu seekor gajah besar yang bertenaga kuat GRRRH Kembali terdengar geraman keras dari mulut kakek berbaju rompi compang-camping yang sudah tidak jelas lagi warnanya Dan suara geraman itu lebih mirip peraungan seekor binatang buas yang terluka Seiring berakhirnya geraman, kakek itu bangkit berdiri Kemudian kedua tangan dan kakinya yang besar-besar dan berotot, seperti juga tubuhnya yang tinggi besar berotot, bergerak mengejang Jelas kalau kakek itu bermaksud membebaskan diri dari belenggu Suara bergemeretak keras terdengar ketika dinding gua yang terlihat keras bukan main terbongkar Sekujur dinding dan atap gua itu bergetar hebat seiring jebolnya dinding tempat rantai baja tertanam Debu berguguran dan mengepul tinggi ketika dinding gua itu terbongkar Hahaha Kakek tinggi besar itu tertawa tergelak begitu tubuhnya telah terbebas dari pasungan di dinding gua Luar biasa akibat tawa itu Seluruh ruangan itu bergetar hebat seperti dilanda gempa Jelas, tawanya itu didukung oleh pengerahan tenaga dalam tinggi Dan menilik akibat yang ditimbulkan, jelas sekali kalau tingkat kepandainya telah tinggi Kakek berompi compang camping itu terus saja tertawa-tawa, meskipun akibat tawanya telah disaksikannya sendiri Rupanya dia tengah merasa gembira bukan main Hahaha Gering langit Kini aku telah bebas Bebas Hahaha Sambil terus tertawa-tawa, kakek bertubuh tinggi besar itu memutuskan gelang-gelang baja yang masih melilit pergelangan tangan dan kakinya Luar biasa Kelihatannya, kakek itu sama sekali tidak mengerahkan tenaga waktu mencengkeram gelang-gelang baja yang melilit pergelangannya Tapi hebatnya, gelang-gelang baja itu seketika berpatahan Di hadapannya, gelang-gelang baja yang mampu membelengguk gajah itu, tak ubahnya sebatang lidi Dan memang, bukan hanya tenaga dalamnya saja yang menggiriskan Sebenarnya kakek itu adalah tokoh yang menggiriskan Di samping wajahnya yang mengerikan, tindakannya pun membuat orang bergidik Selebar wajahnya penuh luka guratan Kulit tubuhnya hitam, dan sepasang matanya yang kelihatan berwarna biru hitam kelam Jelas, hal ini kian menambah seram penampilannya Belum lagi rambutnya yang nampak aneh Sepertinya, rambut yang dimiliki kakek itu besar-besar Apabila didekati, baru jelas kalau beberapa helai rambutnya dirangkum menjadi satu Kakek tinggi besar ini kemudian menggeliatkan tubuhnya sejenak Rupanya otot-otot tubuhnya terasa kaku Terdengar suara berkerotokan berkali-kali ketika kakek itu menggeliatkan tubuhnya Setelah dirasa agak lemas, dia melangkah perlahan menuju mulut gua yang tertutup Sekitar 10 tombak kemudian, kakek itu telah berdiri di depan pintu gua yang pintunya tertutup batu besar Kakek berwajah penuh luka guratan itu diam terpaku sejenak di depan lubang gua yang mulutnya ditutup batu besar dari luar Lubang gua itu besar sekali dengan garis tengah mencapai 2 tombak Jadi, betapa saktinya orang yang telah menutup mulut gua itu Batu itu memang luar biasa besarnya Paling tidak, berukuran 2 kali kerbau jantan besar Perlahan kakek bertubuh tinggi besar itu mengepalkan kedua tangannya Memperdengarkan suara berkerotokan keras seperti tulang-tulang berpatahan Jelas, kedua tangannya telah dialiri tenaga dalam yang tidak terkira kuatnya Suara berkerotokan keras masih terus terdengar ketika kakek itu menarik kedua tangannya yang telah mengepal perlahan-lahan namun penuh kekuatan ke sisi pinggang Seketika tercipta getaran kuat ketika kedua tangan itu ditarik ke pinggang Kakek itu makin memusatkan pikirannya setelah menahan napas sejenak Sebentar kemudian, tangan yang terkepal di pinggang itu dihentakkan ke depan Us, angin meneru keras mengiringi terhentaknya kedua tangan itu Sebentar kemudian, belar Ledakan dasyat terdengar begitu Angin pukulan yang keluar dari kedua kepalan kakek tinggi besar itu menghantam batu yang menutupi mulut gua hingga hancur berkeping-keping Berpentalan tak tentu arah Bahkan tidak sedikit dari kepingan batu itu yang menyambar tubuh kakek berompi compang camping itu Tapi hal itu tidak dirasakannya sama sekali Ini bisa dilihat dari wajah kakek itu yang tidak menunjukkan gejala apa-apa Debu masih mengepul ketika suara gemuruh akibat ledakan meredah Kakek berpakaian rompi compang camping itu memejamkan matanya Untuk mencegah debu yang menyelusup ke sepasang matanya Tak lama kemudian debu mulai menipis, dan akhirnya lenyap sama sekali Kini tampak kiah pemandangan luas di luar gua yang sudah lama tidak dilihat oleh kakek bertubuh tinggi besar itu Hahaha Kakek berwajah penuh gurat luka itu kembali tertawa tergelak Sorot kegembiraan terpancar jelas pada wajah maupun suara tawanya Seperti orang gila, dia menarik nafas dalam-dalam untuk menikmati udara sejuk pagi hari Segar Ah! Segarnya udara alam bebas desah kakek tinggi besar itu berkali-kali Entah berapa tahun sudah aku tidak pernah menikmati udara segar seperti ini Namun di atas sana, mendadak awan tebal berarak menutupi langit Kicau yang burung pun mendadak tidak terdengar lagi Sepertinya, alam langsung berduka Mungkinkah hal ini karena terlepasnya kakek berompi compang-camping dari ruangan gua itu Kakek berwajah penuh guratan luka itu sama sekali tidak mempedulikannya Dia malah lebih suka menarik nafas dalam-dalam, seraya merentang-rentangkan kedua tangan ke samping Mungkin agar udara segar yang terhirup dapat lebih meresap ke dalam dadanya Tak lama kemudian, kakek bertubuh tinggi besar itu menghentikan kesibukannya Rupanya, dia telah merasa cukup menikmati udara luar Kini pandangannya dialihkan ke arah kaki gunung sawang Hahaha! Suara tawa keras menggelegar terdengar ketika kakek bertubuh tinggi besar itu membuka mulutnya Suara itu berkumandang keras, dipantulkan dinding-dinding gunung sehingga terdengar menyeramkan Kini tiba saatnya bagi Ruk Samurka untuk membalas sakit hati ini Tegas kakek berompi compang-camping yang ternyata bernama Ruk Samurka Setelah berkata demikian, kakek bertubuh tinggi besar itu melangkahkan kakinya Luar biasa! Hanya sekali langkah saja, tubuhnya sudah melesat sejauh sebelas tombak Jelas, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Ruk Samurka begitu tinggi Lincah laksana kera, dan gesit laksana bayangan Ruk Samurka bergerak cepat menuruni lareng gunung Kedua kakinya menotok sana-sini dengan enaknya Tak sedikit pun dia merasa khawatir kalau kakinya salah pijak Tindakannya mencerminkan keyakinan kuat pada diri sendiri Dan memang, kakek itu sama sekali tidak mengalami gengguan ketika menuruni lareng Tak lama kemudian, tubuhnya pun lenyap di balik sebuah gundukan batu besar Ya, Allah! Keluhan keterkejutan terdengar dari mulut seorang kakek berpakaian putih bersih Berusia tak kurang dari 75 tahun Seluruh tubuhnya seperti mengeluarkan cahaya Terutama sekali wajahnya yang penuh ditumbuhi kumis, alis, dan jenggot berwarna putih Dia tengah duduk bersihlah di sebuah ruangan dalam sebuah bangunan tua dan megah Di tangannya tampak tergenggam seuntai tasbih Seiring keluarnya seruan keterkejutannya, kakek berpakaian putih bersih itu langsung bangkit dari duduk bersihlahnya Apakah aku sekarang telah pikun? Desah pelan bernada keluhan kembali terdengar dari mulut kakek itu Dahinya nampak berkenyik dalam Mengapa aku bisa melupakannya? Tapi, mudah-mudahan saja belum terlambat Kalau tidak, dunia persilatan akan kembali geger Darah akan kembali tumpah di mana-mana Seiring selesainya ucapan itu Mendadak tubuh kakek berpakaian putih bersih itu lenyap begitu saja dari ruangan bangunan megah itu Dia ternyata mampu menghilang Ajaib Tak sampai sekejap metu kakek berpakaian putih bersih itu telah berpindah tempat Dia kini telah berada di dalam gua tempat laksamurka di Belenggu Kakek itu ternyata tidak hanya mampu menghilang Bahkan juga mampu pergi ke suatu tempat dalam sekejap Jelas kepandainya sudah sangat tinggi Sehingga membuatnya tidak terlihat oleh ruang dan waktu Dia tak ubahnya seperti makhluk halus yang memang mampu pergi kemanapun dalam sekejap Ya, Allah Kakek berpakaian putih bersih itu menatap dinding gua yang terbongkar Beberapa saat matanya terpaku pada dinding gua, kemudian beralih ke sekitarnya Tampak gelang-gelang baja besar dan tebal yang telah hancur berantakan berserakan di sekitar situ Begitu juga rantai baja besar yang putus menjadi beberapa bagian Lalu, kakek berpakaian putih bersih itu melangkahkan kakinya keluar Pelan dan lambat tambat saja langkahnya Tak sampai 20 langkah, langkahnya berhenti Pandangannya terujuk ke depan, ke arah gua yang tidak mempunyai penutup lagi Kakek berpakaian putih bersih terpaku di tempat itu, berjarak sekitar dua tombak di depan ambang gua Tapi di wajah tuanya sama sekali tidak nampak perasaan apa-apa, tetap saja seperti semula Tenang, membawa perbawa tinggi Sehingga orang lain yang melihatnya merasa tunduk Sesaat kemudian, kakek itu melangkah melewati pintu gua Dalam beberapa langkah saja dia telah berada di luar gua Di sini, kakek itu memandang berteliling Cukup lama juga kakek berpakaian putih bersih itu bersikap begitu Sebelum akhirnya tubuhnya mendadak kembali raib Dia memang memiliki ilmu ringkas bumi Sehingga mampu membuatnya berpergian kemanapun dalam sekejap Suara nafas dengan irama teratur terdengar Minambah riuh rendahnya hutan gantang Suara itu ternyata berasal dari mulut dan hidung seorang pemuda tampan yang tengah bersemadi Pakainya ungu, dengan sebuah guci arak dari perak tersampir di punggung Melihat ciri-cirinya, tidak ada yang aneh pada diri pemuda berpakaian ungu itu Tapi apabila melihat rambutnya, pasti akan heran Sebab rambutnya ternyata berwarna putih, laksana orang yang telah berusia lanjut Hanya saja warna rambutnya lebih hindah, karena berwarna putih keperak-perakan Tampaknya, pas sekali dengan pakaiannya yang serba ungu Mendadak pemuda berambut putih keperakan ini menghentikan semadinya Nalurinya membisikan ada sesuatu di dekatnya Sekalipun pendengarannya tidak menangkap langkah yang mendekati tempatnya Perlahan sepasang kelopak matanya terbuka Lalu, pemuda berambut putih keperakan ini bergerak bangkit memberi hormat Guru, sebut pemuda berambut putih keperakan itu pada sesosok tubuh yang tahu-tahu berdiri di depannya Dalam jarak sekitar dua tombak Sosok tubuh yang berdiri di hadapan pemuda berambut putih keperakan itu ternyata seorang kakek berpakaian putih bersih Menilik panggilannya, jelas kakek ini adalah guru pemuda berambut putih keperakan itu Arya, panggil kakek berpakaian putih bersih itu Suaranya terdengar pelan dan lembut Kemudian dengan langkah perlahan-lahan, kakek itu melangkah mendekati pemuda berambut putih keperakan ini Diusap-usapnya rambut yang berwarna putih dan panjang meriap itu Dan memang, pemuda itu adalah haria buwana atau berjuluk Dewa Arak Ada satu masalah yang inginku sampaikan padamu Jelas kakek berpakaian putih bersih itu seraya menghentikan usapan tangannya Masalah apa? Guru tanya Dewa Arak Kakek berpakaian putih bersih yang tidak lain adalah Kigering Langit Guru Dewa Arak itu tidak langsung menjawab pertanyaan Arya Dia tampak diam tercenung beberapa saat lamanya Belasan tahun yang lalu, ada seorang tokoh sesat berkepandayan luar biasa Tapi sayang, wataknya sangat kejam, dan keji bukan main Tutur Kigering Langit memulai ceritanya Arya diam mendengarkan Sama sekali cerita gurunya tidak berminat diselak Benaknya sibuk menduga-duga masalah yang membuat gurunya begitu memperhatikan tokoh itu Tak terhitung orang yang sudah menjadi korbannya Silatnya yang buruk, membuatnya selalu menyebar maut di tiap tempat yang dikunjunginya Banyak pendekar yang berniat membasmi, tapi selalu gagal Tokoh berwata iblis itu terlalu sakti untuk dilawan Para pendekar hanya membuang nyawa percuma saja, dan semua tewas dalam keadaan mengerikan Kigering Langit menghentikan ceritanya sejenak untuk mengambil napas, seraya menatap dalam-dalam wajah Arya Ingin diketahuinya tanggapan pemuda berambut putih keperakan itu Tapi wajah dewa arak tampak tenang, tanpa perubahan sedikit pun Tapi yang jelas, Arya mendengarkan cerita gurunya penuh perhatian Secara kebetulan di sebuah desa aku bertemu dengannya, walaupun nama dan kekejamannya telah lama ku dengar Tapi baru kali itu ku saksikan kekejamannya dengan macu kepala sendiri Dia memang bukan manusia, tapi iblis Sambil tertawa-tawa ku lihat dia tengah mengumpulkan para penduduk desa itu di sebuah tanah lapang, kemudian dibantainya Kigering Langit kembali menghentikan ceritanya sejenak, mencari kata-kata baru untuk melanjutkan kisahnya Melihat kekejamannya, darahku seketika mendidih Hal itu tidak bisa ku biarkan Tak pelak lagi, kami pun bertarung Melalui sebuah pertarungan panjang dan melelahkan, tokoh sesat itu berhasil ku lumpuhkan Tapi sayang, aku tidak tega membunuhnya Aku memang tidak pernah berani membunuh manusia Maka terpaksa di aku bawa dan ku penjarakan di suatu tempat Lagi-lagi kakek berpakaian putih bersih itu menghentikan ceritanya Pandangannya menerawang jauh, mengingat-ingat masa lalunya Sementara Arya tetap diam, meskipun benaknya tengah digayuti pertanyaan Apakah gurunya tidak menggunakan ilmu andalan sewaktu menghadapi tokoh sesat itu? Bukankah dengan ilmu itu Kigering Langit mudah sekali merobohkan lawannya? Tokoh sesat itu lihai sekali Sampai-sampai di sampingku Borgol dengan baja sekaligus rantai yang besar dan kokoh Pada gelang baja itu juga kemasukan ilmu yang membuat sekujur tubuhnya terasa lemas Tentu saja itu adalah ilmu gaib Lanjut Kigering Langit lagi Namun sayang, ilmu itu ada kelemahannya Kekuatan ilmu gaib yang kutanamkan pada Borgol itu hanya mampu bertahan selama 60 Purnama itu pun sudah lama sekali Mengapa begitu? Guru tanya Arya Tidak tahan juga menahan rasa ingin taunya yang menggelegat Itulah ilmu manusia Arya, sahut Kigering Langit Kalem Biar bagaimanapun, pasti ada kelemahannya Arya hanya bisa menganggukan kepala pertanda mengerti Biasanya, menjelang Purnama kelima puluh aku sudah mengunjungi tempatnya untuk memasang kekuatan gaib yang membuat tokoh sesat itu selalu terasa lemas Sambung Kigering Langit Tapi, kali ini aku lupa Hingga menjelang Purnama ke enam puluh, dia belum ku tengok Dan begitu ku jenguk, dia telah kabur Arya tercenung mendengar cerita gurunya Siapa nama tokoh sesat itu? Guru? Ruk Samurka, jawab Kigering Langit Arya terdiam beberapa saat lamanya Namun, mulutnya berulang-ulang menyebut nama tokoh sesat itu Sepertinya, dia berusaha mengingat-ingatnya Kalau dia terbelenggu seperti itu, bagaimana bisa bertahan hidup, guru? Bukankah dia tidak akan bisa mencari makan atau minum? Tanya Arya, mengajukan keheranannya Di bagian dalam gua ada tanaman dan sumber air Arya Panjang rantai yang membelenggunya cukup untuk mencapai tempat makanan dan minuman itu Arya mengangguk-anggukan kepala Kini tidak ada lagi pertanyaan yang bergayut di benaknya Kau ku tugaskan untuk mencarinya, Arya Hidup atau mati? Aku sudah bersumpah untuk tidak mencampuri urusan kekerasan lagi secara langsung, Arya Aku ingin beristirahat menghabiskan sisa ilmurku Setelah berkata demikian, tubuh kigering langit lenyap dari tempat itu Sepeninggal gurunya, Arya pun melangkah meninggalkan tempat itu Kini dia mempunyai sebuah tugas, mencari tahanan gurunya yang telah jadi buronan 2. Angin berhawa dingin berhembus kencang Langit memang terlihat begitu pekat Awan tebal dan hitam nampak bergumpal menutupi sang mentari yang telah naik tinggi Masih jauhkah tempat itu? Kek tanya seorang gadis berwajah cantik dan berpakaian putih Rambutnya yang hitam, panjang, dan halus, dibiarkan tergerai Sehingga gadis itu tampak jadi semakin cantik saja Tidak berapa jauh lagi, melati, sahut kakek bertubuh kecil kurus yang berjalan di sebelahnya Kakek itu menolahkan kepala menatap wajah gadis berpakaian putih yang ternyata melati, putri angkat Raja Bojong Gading Karena tinggi tubuhnya tidak sampai sebahu melati, dia menolah sambil agak mendungat Hahaha Melati menghela nafas berat Sementara, sepasang matanya menatap jauh ke depan Tidak nampak adanya apapun di depannya, kecuali hamparan tanah luas tanpa pepohonan sebatang pun Mengapa, melati? Lelah tanya kakek bertubuh kecil kurus yang tak lain adalah Kijulaga, guru gadis berpakaian putih itu Tidak, kek, sahut melati sambil menggelengkan kepala Hektometer, gumam Kijulaga, pelan Mulutnya menyunggingkan sebuah senyum getir Kalau tidak lelah, mengapa menghembuskan nafas berat? Aku khawatir hujan akan lebih dulu turun, sebelum kita sampai di sana, kek, sahut melati seraya melayangkan pandangan ke arah langit Memang keadaan langit cukup mengkhawatirkan Awan tebal, hitam, dan bergumpal-gumpal Jelas turunnya hujan hanya tinggal menunggu waktu saja Angin dingin yang berhembus pun kian mengencang Kijulaga melayangkan pandangan ke atas pula Mau tak mau kekhawatiran muridnya bisa masuk akal juga Kalau begitu, mari kita bergegas, melati, ajak kakek berpakaian jengga itu Melati menganggukan kepala pertanda menyetujui ajakan gurunya Dan memang, itulah yang sejak tadi diharapkannya Dia bosan berjalan biasa saja Gadis ini mengharapkan agar gurunya segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh Sambil mencoba menguji ilmu meringankan tubuh miliknya sendiri Maka, kini guru dan murid itu telah melesat cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh yang telah mencapai taraf kesempurnaan Mereka seperti berlomba-lomba untuk mencapai tujuan Dan tentu saja, karena tingkatan melati masih jauh di bawah Kijulaga, dia jadi tertinggal jauh Capek, melati tanya Kijulaga seraya mengembangkan sebuah senyum ketika mereka telah berhenti di suatu tempat Gadis berpakaian putih itu hanya mampu menganggukkan kepala saja Napasnya yang masih terengah-engah, menyulitkannya untuk berbicara Dia kini sibuk menghapus peluh yang membasai wajahnya dengan punggung tangan Penangkanlah hatimu Sebentar lagi tempat yang kita tuju telah di depan mata Jelas Kijulaga Sambil berkata demikian, kakek bertubuh kecil kurus menudingkan telunjuk kanannya ke depan Dengan penuh gairah mata melati mengikuti arah tudingan itu Dan memang, dalam jarak sekitar 25 tombak dari tempatnya, tampak sebuah bangunan besar dan megah Walaupun sudah agak tua, bangunan besar itu mempunyai halaman luas dan dikurung pagar tembok tinggi Jadi, ke tempat itukah tujuan kakek tanya melati? Memang Kijulaga sama sekali tidak memberitahukan tujuan dan maksud kepergian kepada muridnya Kakek berpakaian jingga itu mengangguk membenarkan Bangunan itu adalah tempat bersejarah bagiku, melati, jelas Kijulaga Ada nada kegetiran dalam suaranya Di tempat itulah aku menerima sebuah anugerah Berupa warisan ilmu dari seorang tokoh sakti yang bijaksana Tapi, di tempat itu pula lah, aku telah menceburkan diri dalam lumpur kehinaan Kijulaga menghentikan cerita sejenak Raut wajahnya terlihat muram Jelas kalau kakek itu merasa menyesal akan kejadian yang telah dilakukannya Melati mendengarkan dengan hati terharu Selama ini gurunya telah dianggap sebagai kakeknya sendiri Gadis itu tahu kalau Kijulaga telah terkena bujukan rekannya untuk mencuri kitab-kitab pusaka majikannya Namun Kijulaga sendiri tidak pernah memberitahukan tempat pusaka itu dicuri Inikah tempat tinggal Kigering Langit? Kek tanya melati dengan suara serak Perasaan terharu melihat kesedihan gurunya, membuat dadanya sesak dan lehernya terasa tercekik Kijulaga menganggukan kepala Apakah Kigering Langit tahu kalau kakek dan Kijatayu mencuri kitab-kitab pusakannya kejar melati lagi? Perasaan ingin tahu yang amat sangat tergambar jelas dalam sikap maupun nada suara gadis itu Untuk lebih jelas mengenai hal ini, bakal serial dewa arak dalam episode Cinta Seng Pendekar Kembali Kijulaga mengangguk, membenarkan Dan dia mengejarmu, kek? Ada nada kesenduan dalam pertanyaan itu Dan memang sebenarnya melati merasa kasihan dan sedih sekali membayangkan kakek bertubuh kecil kurus ini selalu diceka merasa takut di tempat persembunyiannya Tidak, Kijulaga menggelengkan kepalanya Kalau beliau mau mengejar, sudah lama aku berhasil ditemukannya Kau tahu, melati Kigering Langit memiliki banyak ilmu aneh Bahkan beberapa tahun belakangan ini, kudengar telah memiliki ilmu yang membuatnya dapat pergi ke tempat yang diinginkan dalam sekejap metu saja Gila desis melati antara takjub dan terkejut Begitu lihaikah Kigering Langit itu, kek? Hahaha Kijulaga menghela napas berat sebelum menjawab pertanyaan itu Karuan saja hal ini membuat melati yang sudah tidak sabar untuk mendengarnya jadi agak kesal Kepandaian yang kumiliki ini tidak ada artinya bila dibanding dengan beliau, melati Bulu kuduk melati meremang mendengar penjelasan gurunya Seketika itu pula dia teringat Arya kekasihnya Tahukah pemuda berambut putih keperakan itu kalau Kigering Langit memiliki ilmu yang demikian tinggi? Kijulaga tidak melanjutkan ucapannya Sementara melati pun sibuk dengan lamunannya Sehingga, suasana menjadi hening sejenak Guru dan murid itu tenggelam dalam lamunan masing-masing Tapi kesibukan benak kedua orang itu terganggu ketika titik-titik air mulai berjatuhan ke bumi Hampir berbareng melati dan Kijulaga mendungak ke atas ketika ada beberapa tetes air jatuh di tangan mereka Hujan mulai turun, kek, kata melati Cepat kita berteduh di sana ajak Kijulaga seraya menudingkan tehinjuk tangan kanannya ke arah bangunan tempat tinggal Kigering Langit Melati tidak membantah lagi karena titik-titik air yang turun dari langit semakin banyak dan semakin cepat Sudah bisa diterka, tidak lama lagi hujan lebat akan turun Dan gadis itu tentu saja tidak mau basah kuyuk Melati melesat cepat, mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya, seperti berlomba dengan hujan Putri angkat Raja Bojong Gading ini ingin tiba di bangunan tempat tinggal Kigering Langit sebelum hujan lebat turun Berbareng dengan melesatnya tubuh melati, Kijulaga melesat pula Tapi berbeda dengan sebelumnya, kakek bertubuh kecil kurus ini tidak mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki Dia tidak ingin membiarkan muridnya kehujanan sendirian Hup! Berbareng dengan melayangnya tubuh melati melompati tembok, tubuh Kijulaga pun melenting pula Pada saat yang bersamaan, kedua pasang kaki itu hinggap di dalam halaman Dan secepat mereka mendarat, secepat itu pula melesat ke arah bangunan Tepat ketika guru dan murid itu tiba di teras bangunan itu, hujan lebat turun Air yang bagaikan dicurahkan dari langit turun membasahi bumi Gelar! Suara halilintar ikut meramaikan suasana Kilatan-kilatan cahaya menyilaukan tampak seperti membelah langit Seakan-akan, seluruh isi alam bergembira ria Hahaha, helaan nafas lega keluar dari mulut melati dan Kijulaga Keduanya diam-diam bersyukur, karena bisa tiba di tempat yang terlindung tepat saat turunnya hujan lebat Sehingga, tubuh dan pakaian mereka tidak basah Di daerah sekitar sini, hujan adalah hal yang mengherankan Melati, Kijulaga membuka pembicaraan kembali Mengapa, kek tanya Melati ingin tahu? Aku juga tidak tahu Sahut Kijulaga sambil menggelengkan kepala Yang ku tahu, di daerah ini jarang turun hujan Dalam 12 kali purnama, hanya beberapa kali hujan Itu pun tidak begitu lebat Melati menganggukan kepala Padahal, gadis ini tidak tertarik dengan pembicaraan itu Dia ingin agar Kijulaga menceritakan tentang masa lalunya Mengapa kakek ingin mengunjungi tempat ini? Tanya Melati begitu mendapat kesempatan di saat gurunya tidak melanjutkan ucapannya lagi Kijulaga tidak langsung menjawab pertanyaan itu, tapi malah tercenung beberapa saat lamanya Sepasang matunya menerawang jauh ke depan, seperti tengah menatap butir-butir air yang jatuh ke bumi Tapi melihat pandangannya yang tertuju pada satu titik, bisa diketahui kalau dia tengah melamun Aku ingin meminta maaf atas semua kesalahan yang telah kulakukan Melati, jelas Kijulaga Pelan suaranya, mirip gusahan Nampaknya ucapan itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam Tapi, bukankah Kakang Arya telah memberi maaf pada kakek bantah Melati? Apakah itu tidak cukup? Kurasa dia tidak begitu mudah memberi maaf kalau tidak mendapat pesan lebih dulu dari Kijulaga Semua ucapanmu itu tidak salah, Melati, sambut Kijulaga Tapi, aku ingin meminta maaf sendiri pada Kijulaga Biar hatiku tenang, dan tidak mati penasaran Melati menyadari kebenaran yang terkandung dalam pengakuan itu Maka dia pun terdiam, tidak menyahuti lagi Seketika suasana jadi hening karena Kijulaga tidak melanjutkan ucapannya Kini yang terdengar hanyalah suara curahan hujan, deru angin, dan gelegar halilintar yang sesekali menyambar bumi Melati dan Kijulaga tenggelam dalam lamunan masing-masing Sepasang mati mereka menatap ke depan Sepintas lalu guru dan murid itu seperti tengah mengawasi hujan Tapi bila diperhatikan lebih seksama, mereka tengah menatap tajam pada satu titik yang tidak bergerak-gerak sama sekali Mendadak sepasang mati mereka terbeliak ketika yang dilihat mulai bergerak Suatu sosok tinggi besar bergerak cepat ke arah mereka Sepasang mati Kijulaga dan Melati semakin terbelalak Dan memang keduanya merasa terkejut bukan main dengan gerakan sosok tubuh itu Gerakannya begitu ringan, menandakan kalau ilmu meringankan tubuhnya amat tinggi Sosok tubuh itu semakin mendekati bangunan Kijulaga dan Melati semakin terkejut metihatnya Gerakan sosok abu-abu itu ternyata begitu cepat ke arah teras, tempat Melati dan gurunya berada Kijulaga yang tidak ingin terjadi keributan, cepat menarik tangan Melati Diajaknya gadis berpakaian putih itu mundur ke belakang Sementara sepasang matanya tetap tertuju pada sosok tubuh abu-abu itu Dalam kelebatan curah hujan, cukup jelas terlihat sosok abu-abu itu Tubuhnya tinggi besar, berusia sekitar 65 tahun Rompi dan celana compang-camping yang membungkus tubuhnya sudah tidak jelas lagi warnanya Melihat dari penampilan sosok tinggi besar itu saja sudah membuat orang agak ngeri Apalagi begitu melihat wajahnya yang penuh bekas luka guratan Dan memang, sosok abu-abu ini ternyata adalah Ruk Samurka Hanya dalam sekejap, Ruk Samurka telah tiba di tempat Kijulaga dan Melati tadi berada Tanpa mempedulikan guru dan murid itu, Ruk Samurka segera menghibas-ngibaskan tubuhnya Seketika itu juga air hujan memercik dari seluruh tubuhnya Kijulaga dan Melati hanya memperhatikan semua tingkah pola kakek berpakaian compang-camping itu Mereka berdua memang tidak berminat mencari-cari urusan Terutama sekali Kijulaga Dia tidak ingin membuat kesalahan yang kedua kali dengan menimbulkan keributan di tempat tinggal majikannya Sama sekali Kijulaga tidak tahu kalau bangunan ini sudah lama tidak ditempati Kigering Langit lagi Bangunan itu telah berganti-ganti pemilik, untuk lebih jelasnya, bakal serial dewa arak dalam episode perdananya, Pedang Bintang Setelah selesai membuang air yang melekat di sekujur tubuhnya, Ruk Samurka lalu mengalihkan perhatiannya Kini sepasang matanya yang menyeramkan itu menatap Kijulaga dan Melati Seketika baik Kijulaga maupun Melati terperanjat Keduanya diam diam terkejut bukan kepalang melihat sepasang metu kakek bertubuh tinggi besar itu mencorong tajam dan bersinar kehijauan Jelas kalau Ruk Samurka memiliki tenaga dalam tinggi Menilik dari gerak-gerik Ruk Samurka, Kijulaga diam diam merasa cemas Tampak ada suatu gelagat yang tidak baik dibalik sosok wajah yang menyeramkan itu Tapi tentu saja kakek bertubuh kecil kurus ini tidak merasa gentar Yang jelas, dia tidak menginginkan terjadi keributan di tempat tinggal majikannya Sedapat mungkin, terjadinya keributan harus dihindari Maka kakek berpakaian jengga ini bersikap tidak peduli Hahaha Mendadak Ruk Samurka tertawa keras dan menggelegar seperti guntur Jelas kalau tawa itu dikeluarkan disertai pengerahan tenaga dalam tinggi Akibatnya luar biasa Melati mendadak terhuyung, karena suara tawa itu membuat lututnya terasa lemas Dadanya pun bergetar hebat Bahkan gadis berpakaian putih ini merasakan kedua telinganya berdengung keras Kijulaga terkejut bukan main melihat hal ini Dia pun merasakan adanya getaran amat kuat yang keluar dari tawar Ruk Samurka Tapi berkat tenaga dalamnya yang memang sudah mencapai tingkat amat tinggi Kakek berpakaian jengga itu mampu meredamnya Dan sungguh di luar dugaan, ternyata melati sampai begitu terpengaruh dan seperti tidak mampu bertahan Dari sini saja sudah bisa diperkirakan kekuatan tenaga dalam kakek bertubuh tinggi besar itu Rupanya kau lihai juga, tua bangka kerdil kata Ruk Samurka seraya menghentikan tawanya Tampak adanya rasa penasaran baik pada wajah maupun suara kakek bertubuh tinggi besar itu Sungguh di luar dugaan kalau ada orang yang sanggup menahan serangan suara tawanya Jadi kakek bertubuh kekul kurus ini paling tidak adalah lawan yang amat tangguh Melati menghela nafas lega meskipun wajahnya masih terlihat pucat Gadis berpakaian putih ini masih belum lepas dari pengaruh suara tawaruk Samurka Menyingkirlah, melati ujar kijulaga bernada perintah Kakek bertubuh kecil kurus itu tahu kalau muridnya bukan tandingan kakek bertubuh tinggi besar ini Dan dia tidak ingin putri angkat Raja Bojong Gading ini celaka Tanpa menunggu perintah dua kali, melati segera menjauh Seperti juga kijulaga, gadis itu sadar kalau orang itu bukan tandingannya Dari gelak suara tawa itu saja, sudah diketahui kalau kakek bertubuh tinggi besar itu memiliki tenaga dalam amat tinggi Jauh di atas kekuatan tenaga dalam miliknya Maaf, Kisanak, mengapa kau menyerang kami? Sepengetahuanku, aku tidak mempunyai persoalan denganmu Pelan dan lembut kijulaga membuka pembicaraan Cuh, dengan kasar, Ruk Samurka meludah Bukan ke tanah, tapi ke wajah kijulaga Bahkan bukan sembelarangan ludah, karena dikeluarkan dengan pengerahan tenaga dalam tinggi Terdengar suara berdesing nyaring begitu cairan kental yang mencijikan itu meluncur ke arah wajah kijulaga Kijulaga sama sekali tidak mengelakkan serangan ludah itu Tangan kanannya dijulurkan ke depan, lalu diputar di depan wajah Sesaat kemudian angin keras menderu dari tangan yang bergerak memutar itu Luar biasa Semburan ludah itu mendadak berhenti, kemudian jatuh ke tanah Wajah kijulaga seketika memerah Kemarahan mulai menjalari hatinya Kakek berpakaian compang-camping ini benar-benar tidak mempunyai adab Dengan baik-baik ditanya, tapi sambutannya sungguh menyakitkan Bahkan suatu penghinaan yang tidak bisa didiamkan GRRRH Ruk Samurka mengeram hebat begitu melihat serangannya kandas Untuk yang kedua kali hatinya dibuat penasaran Hatinya bertanya-tanya tentang keberadaan kakek bertubuh kecil kurus ini Rupanya untuk berbincang-bincang denganmu tidak perlu mulut, tapi kepalan Kalau itu adalah kemauanmu, akan kuladeni Kisanak tegas dan mantap sekali ucapan yang keluar dari mulut kijulaga Ha 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 Ruk Samurka tertawa terbahak-bahak Rupanya kakek berubuh tinggi besar ini merasa geli mendengar ucapan kijulaga Kedua tangannya yang kekar dan berbulu, memegangi perutnya sambil membungkukan tubuh Terdengar suara bergemeretak dari mulut kijulaga Walaupun tidak tahu hal yang menyebabkan orang dihadapannya merasa geli Tapi setidak-tidaknya bisa diduga kalau rasa geli itu karena ucapan atau sikapnya Dan ini membuat kemarahannya semakin menggelegak Suara tawar Ruk Samurka semakin keras begitu melihat keadaan kijulaga Hal ini membuat kakek bertubuh kecil kurus itu tidak tahan lagi Maka Diam Terdengar bentakan menggelegar seperti ada guntur yang meledak di dekat tempat itu Keras bukan main karena kijulaga mengeluarkannya dengan pengerahan tenaga dalam tinggi Akibatnya hebat sekali Suara tawar Ruk Samurka seketika berhenti Raut wajahnya pun agak berubah Pertanda bentakan kijulaga cukup mengejutkan hatinya Ternyata akibat yang lebih parah lagi telah diterima melati Walaupun gadis berpakaian putih ini berada agak jauh dari kedua orang itu Tapi tetap saja terkena pengaruh bentakan kijulaga Tubuh melati mendadak oleng karena lututnya menggigil keras Sepasang telinganya pun terasa berdengung Terdengar dari mulut Ruk Samurka begitu mengerikan Yang besar itu memperkenalkan namanya Ruk Samurka memang tokoh sesat yang sakti dan memiliki kekejaman mendirikan bulu kuduk Kebiadabannya tak tertandingi lagi Dia pernah membunuh orang satu desa sambil tertawa-tawa Tanpa ada perasaan perikemanusiaan Tapi bukankah tokoh sesat yang mengerikan itu telah lenyap tanya ketawan rimbanya? Mengapa tau-tau muncul disini? Berbagai macam pertanyaan bergayut di benak kijulaga Pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawabnya Ruk Samurka tanda seru ulang kijulaga dengan suara mendesis Kau terkejut, tua bangka kerdil tanda seru ejek Ruk Samurka dengan kemarahan yang berkobar Belasan, bahkan mungkin puluhan tahun lamanya aku mengasingkan diri dari dunia luar Kini sudah saatnya aku kembali ke dunia persilatan untuk meneruskan kebiasaan lamaku Dan kau dan gadis muntok itu mendapat kehormatan untuk menjadi korban pemulaku Hahaha, hektometer, kijulaga hanya menggumam pelan Ingin kulihat buktinya, Ruk Samurka H. M. H. Ruk Samurka mendengus Kakek bertubuh tinggi besar ini memang seorang yang memiliki watak angkuh Dan selalu mengagungkan diri sendiri Pantang baginya mendengar kata-kata bernada tantangan Tapi kali ini justru kata-kata itu didengarnya dari mulut orang bertubuh kecil kurus di hadapannya Maka amarahnya pun meluap seketika G. R. 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 H. R. H. Ruk Samurka meraung seperti seekor binatang buas yang terluka Terdengar suara berkerotokan keras dari sekujur tulang-tulangnya seiring terdengarnya geraman itu Luar biasa Padahal kakek berpakaian compang-camping ini belum menggerakan tangan atau kaki Kijulaga yang telah dilanda amarah tidak mau kalah Sehabis mendengus, sekujur urat-urat syaraf dan otot-otot tubuhnya pun menegang Seketika itu pula, tenaga dalam dari bawah pusarnya mengalir deras ke berbagai bagian tubuh Suara berkerotokan yang tak kalah nyaring terdengar ketika aliran tenaga dalam itu mulai bergerak ke seluruh bagian tubuhnya Melihat untuk yang kesekian kali tindakan lawan selalu berhasil menyainginya Ruksa murka jadi murka Sambil mengeluarkan teriakan nyaring melengking Kakek bertubuh tinggi besar itu memutar-mutarkan kedua tangannya di depan dada, dari luar ke dalam Wuut! Menakjubkan Dari kedua tangan yang berputaran itu muncul sebuah kekuatan amat kuat yang menarik tubuh Kijulaga ke depan Kakek bertubuh kecil kurus itu terkejut bukan kepalang Sama sekali tidak disangka akan muncul kekuatan menarik seperti itu Akibatnya bisa diduga Tubuh kakek berpakaian jingga ini tertarik keras ke depan Kijulaga tahu kalau dirinya tengah berada dalam bahaya besar Dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan ini, lawan dengan mudah pasti akan menjatuhkan serangan maut padanya Maka begitu tubuhnya tertarik ke depan, Kijulaga segera mengerahkan tenaga dalam pada kedua kakinya Maksudnya adalah agar kedua kakinya seperti berakar di tanah Tak pelak lagi, adegan yang menarik pun tergelar Ruk Samurka yang terus saja memutar-mutarkan kedua tangannya dalam usaha menarik tubuh Kijulaga Sementara, kakek berpakaian jingga JTU berusaha keras bertahan Kedua tokoh yang sama-sama sakti ini bertarung jarak jauh, terpisah sekitar tiga tombak Tapi adu tarik menarik itu berlangsung tidak lama Secara mendadak, Ruk Samurka menghentikan putaran tangannya Dan secepat kedua gerakan tangannya berhenti, secepat itu pula tubuhnya meluncur ke arah Kijulaga Kakek bertubuh tinggi besar ini melompat ke atas Dan selagi tubuhnya berada di udara, tangan kanannya menyempok deras ke arah pelipis Kijulaga 3. Kijulaga tidak merasa terkejut atau gugup Hal ini memang sudah diduga Maka kakek bertubuh kecil kurus ini buru-buru menjulurkan kaki kanannya ke depan Sementara lutut kirinya ditekuk seraya merendahkan tubuh Wuss! Seluruh rambut dan pakaian Kijulaga berkibar keras ketika sampokan lawan menyambar lewat sekitar sejengkal di atas kepalanya Padahal, kekuatan sambaran itu mampu menghancurkan batu paling keras sekalipun Dari hal ini saja sudah bisa diperkirakan, betapa tinggi tenaga dalam yang terkandung dalam serangan itu Kijulaga sudah bisa memperkirakan kalau lawan di hadapannya ini adalah seorang tokoh yang amat tangguh Bila bertindak setengah-setengah, hanya akan mencelakakan diri sendiri Maka tanpa ragu-ragu lagi dia balas menyerang Sekali menyerang, Kijulaga langsung mengeluarkan ilmu andalannya, cakar naga merah Kedua tangannya langsung mengembang membentuk cakar Berbeda dengan melati yang bila menggunakan ilmu ini hanya sebatas pergelangan yang berwarna merah darah Maka pada Kijulaga warna merah itu sampai pangkal lengan Hanya saja, warna merah itu tidak terlihat karena tertutup lengan bajunya Wut! Angin menderu keras begitu Kijulaga melancarkan serangan Kedua tangannya meluncur cepat ke arah leher dan dada Cakar kanan mengancam leher, sedangkan yang kiri mengancam dada Posisi buku-buku jari tangan kanan menghadap ke langit, bertolak belakang dengan buku-buku jari tangan kiri yang menghadap ke bumi Groah! Ruk Samurka mengeram keras begitu melihat lawannya mampu mengelakkan serangan yang begitu tiba-tiba Apalagi ketika melihat Kijulaga tidak hanya mampu mengelakkan serangan, tapi juga mengirimkan serangan yang tak kalah berbahayanya Keadaan kakek berpakaian compang-camping ini memang sulit sekali Serangan Kijulaga memang datang begitu mendadak Apalagi, tubuhnya tengah berada di udara, karena baru saja melancarkan serangan Tapi meskipun begitu, Ruk Samurka mampu membuktikan kalau dirinya adalah seorang tokoh sesat yang belasan tahun lalu ditakuti oleh tokoh persilatan manapun Maka buru-buru tangan kanannya ditarik pulang, seraya cepat ditetakkan ke bawah Berbareng dengan itu, tangan kirinya menangkis ke atas Plak! Terdengar benturan keras ketika dua pasang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam amat tinggi berbenturan Hih! Ruk Samurka menggertakan gigi seraya melempar tubuh ke belakang Indah dan manis sekali gerakannya Hup! Ringan dan tanpa menimbulkan suara sedikitpun, kakek berpakaian compang-camping ini mendaratkan kedua kakinya di tanah Ruk Samurka langsung bersikap waspada Matanya memperhatikan kalau Kijulaga telah selesai memperbaiki sikapnya Namun, kedua belah pihak tidak langsung saling melancarkan serangan Baik Kijulaga maupun Ruk Samurka saling pandang, seperti mengukur kekuatan satu sama lain Sementara, Ruk Samurka dianggiam harus mengakui kalau dalam hal tenaga dalam, dirinya masih di bawah Kijulaga Terbukti, dalam adu benturan tadi, kedua tangannya terasa sakit-sakit Ilmu cakar naga merah Apa hubunganmu dengan Kigering langit? Tanya Ruk Samurka dengan suara menggelenggar Ada ancaman mauti yang tersembunyi, baik dalam suara maupun sikapnya Beliau adalah majikanku, jawab Kijulaga jujur Dia tidak merasa heran kalau lawan mengenal ilmu yang digunakannya, dan siapa pemiliknya Justru merupakan suatu hal yang mengherankan bila seorang tokoh menggiriskan seperti Ruk Samurka tidak mengenal ilmu yang digunakannya Hahaha Suara tawa keras menggelegar laksana guntur menyambuti jawaban Kijulaga Mendadak sekali suara tawa itu keluar, dan mendadak pula berhenti Namun seketika wajah Ruk Samurka berubah beringas Bahkan sinar matanya mengandung ancaman maut Pucuk di cinta ulam tiba ucap kakek berpakaian compang-camping itu dengan suara mengguntur Gering langit Sebelum kau mendapat giliran balas dendamku, pelayan mulah yang mendapat kehormatan menjadi korban awalku Setelah puas berteriak seraya memandang ke langit, Ruk Samurka kembali mengalihkan perhatian pada Kijulaga Semula ku pikir perjalananku kemari akan sia-sia Tapi, ternyata tidak Sakit hatiku akan sedikit terobati meskipun hanya kau yang kutemui, dan bukan si gering langit keparat itu Kijulaga mengeritkan dahi Dari ucapan dan sikap Ruk Samurka yang jelas begitu mendendam Kigering langit, sudah bisa diduga ada suatu masalah besar di antara mereka berdua Dan begitu ingatannya melayang pada menghilangnya tokoh sesat yang menggiriskan ini secara mendadak, Kijulaga sudah bisa menarik kesimpulan Hilangnya Ruk Samurka ada hubungannya dengan Kigering langit Tapi Kijulaga tidak bisa berpikir lebih lama lagi, karena Ruk Samurka sudah kembali melompat menerjang Segera kakek bertubuh kecil kurus ini membuang pikiran macam-macam yang menggayuti benaknya Kini semua harus dikuras untuk menghadapi lawan tangguh di hadapannya Sesaat kemudian, kedua tokoh yang sama-sama sakti ini sudah terlibat dalam sebuah pertarungan seru dan menarik Melati memperhatikan jalannya pertarungan dengan sinar metu cemas Gadis itu tahu kalau lawan yang dihadapi gurunya adalah tokoh sesat yang amat sakti Dan ini membuat hatinya khawatir Melati memang tahu kalau kepandayan Kijulaga sudah amat tinggi dan sukar diukur Bahkan dia tahu kalau kekasihnya sendiri, Arya Buwana alias Dewa Arak, memiliki tingkat kepandayan yang tidak berada di atas gurunya Meskipun begitu, putri angkat Raja Bojong Gading ini tetap merasa cemas Satu hal yang membuatnya khawatir adalah Kakek bertubuh kecil kurus itu sudah lama tidak melatih ilmu-ilmu yang dimilikinya Waktunya selalu dihabiskan untuk termenung menyesali kesalahannya Bersemadipun hanya sekadarnya saja Tapi apa daya? Jelas-jelas tingkat kepandayanya masih di bawah Ruk Samurka Dan yang dapat dilakukannya kini hanya berharap Mudah-mudahan gurunya sanggup menghadapi lawannya Pertarungan yang terjadi antara kedua tokoh yang sama-sama sakti itu berlangsung menggiriskan Arna pertarungan pun kini sudah berpindah Keduanya tahu kalau tetap bertarung di teras Bukan tidak mungkin akan tertimpa reruntuhan bangunan yang hancur terlanda pukulannya Sar Mereka kini bertarung di bawah siraman hujan yang masih turun dengan lebatnya Ditingkai deru angin dingin dan gelegar halilintar menyambar bumi Hebat bukan main memang pertarungan yang terjadi antara Kijulaga dan Ruk Samurka Kedua tokoh ini sama-sama memiliki ilmu meringankan tubuh Dan kekuatan tenaga dalam yang sukar diukur Maka, pertarungan yang terjadi terlihat begitu mengerikan Suara angin menderu, mencicit, dan mengaung menyemaraki suasana yang riuh oleh curah hujan, deru angin, dan gelegar halilintar Percikan air kotor dan curah hujan berpentalan tak tentu arah Memang, suasana di sekitar Arna pertarungan kedua tokoh ini terlihat semakin semrawut, bagai kapal pecah Pertarungan antara kedua tokoh ini berlangsung cepat Karena ilmu meringankan tubuh masing-masing telah mencapai tingkatan amat tinggi Dalam waktu sebentar saja 50 jurus telah cepat berlalu Dan selama itu, belum nampak ada tanda-tanda yang akan terdesak Kedua tokoh itu terus bertarung seru dengan kecepatan menakjubkan Yang terlihat kini hanyalah bayangan berwarna abu-abu dan jingga yang saling belit dan saling pisah Baik Kijulaga maupun Ruk Samurka merasa penasaran bukan kepalang Menyadari setelah sekian lama bertarung, satu sama lain belum mampu juga mendesak Padahal masing-masing telah mengeluarkan ilmu andalannya Kijulaga dengan ilmu cakar naga merah, dan Ruk Samurka dengan ilmu tarikan pusaran air laut Ilmu yang diciptakan tokoh sesat itu didapat setelah memperhatikan gerakan pusaran air laut Tidak aneh kalau ilmu tarikan pusaran air laut itu memiliki daya sedot yang amat kuat Dengan ilmu tarikan pusaran air laut, Ruk Samurka berusaha sekuat tenaga merobohkan Kijulaga Ilmu itu memang aneh dan berbahaya bukan main Untung yang menghadapinya Kijulaga yang memiliki kekuatan tenaga dalam tak terukur Sehingga, kekuatan daya sedot ilmu tarikan pusaran air laut itu tidak terlalu berbahaya baginya Meskipun begitu, bukan berarti Kijulaga sama sekali tidak kewalahan menghadapi ilmu itu Seluruh kemampuannya telah terkuras untuk menanggulangi ilmu aneh milik lawannya ini Bahkan ilmu cakar naga merah telah dikerahkan sampai puncaknya Kembali seratus jurus telah terlewat Berarti telah seratus lima puluh jurus lamanya kedua tokoh ini bertarung Dan sampai sejauh itu, belum ada tanda-tanda berakhir Ruk Samurka menggertakan Gigi melihat keuletan lawannya Sungguh tidak diduga kalau Kijulaga begini tangguh Kalau pelayannya saja sudah memiliki kepandayan seperti ini Bagaimana dengan tingkat kepandayan Kigering Langit sekarang? Dan sebenarnya Ruk Samurka sedikit putus asa menghadapi kenyataan ini Walaupun ada perasaan putus asa, namun Ruk Samurka sama sekali tidak mengendorkan serangan Bahkan sebaliknya, serangannya malah makin diperhebat Dan pada kenyataannya kekuatan tubuhnya memang luar biasa Tak tanpa adanya tanda-tanda kelelahan pada dirinya Tanpa sepengetahuan Ruk Samurka, Kijulaga sebenarnya sudah mulai dilanda rasa lelah Dan itu wajar sekali Karena sudah lama sekali ilmu-ilmunya tidak dilatih Sehingga, otot-ototnya banyak yang mulai tidak lentur lagi Apalagi otot-ototnya memang telah tua Tapi sedapat mungkin, kakek ini berusaha menyembunyikan keadaannya Dan tidak ingin hal itu diketahui lawan Bila hal itu sampai diketahui, semangat Ruk Samurka akan semakin berkobar Sehingga akan semakin menyulitkan dirinya Namun Kijulaga sama sekali tidak takut mati Hanya saja, dia tidak ingin melatih harus ikut celaka Putri angkat Raja Bojong Gading itu harus diselamatkan sebelum terlambat Menilik dari keadaan dirinya yang sudah lelah Jelas daya tahannya tidak mampu lagi diajak bertarung Sementara, lawan tampaknya masih segar bugar Melati Cepat pergi dari sini seru Kijulaga Pada satu kesempatan Karuan saja hal ini membuat Melati terkejut bukan kepalang Perintah kakek bertubuh kurus ini hanya mengandung satu pengertian Dia merasa tidak sanggup menghadapi lawannya Tentu saja hal ini membuat Melati jadi kebingungan Ruk Samurka tertawa terbahak-bahak Dan kini serangan-serangannya kian bertubi-tubi Begitu lawan mengalihkan perhatian ke arah gadis berpakaian putih itu Karuan saja hal ini membuat Kijulaga menjadi mulai terhimpit Memang walaupun hanya berteriak memperingatkan Tapi sudah cukup mengurangi perhatian Padahal, bila menghadapi lawan tangguh Yang paling penting adalah pencurahan seluruh perhatian Kijulaga jadi cemas begitu melihat Melati sama sekali tidak menuruti anjurannya Bahkan malah terpaku tidak bergeming sedikit pun Melihat dari otu wajahnya Tampak jelas kalau hatinya tengah dilanda kebimbangan Hal itu memang benar Melati memang tengah dilanda perasaan bingung Gadis itu tahu kalau gurunya menyuruhnya kabur Hanyalah demi keselamatannya Tapi, Melati tidak tega membiarkan gurunya menghadapi maut seorang diri Kebimbangan kian melanda hatinya Antara menuruti pesan itu atau membantu gurunya Melati Cepat pergi Kembali Kijulaga berseru keras Nada kekhawatiran yang amat sangat terdengar dalam teriakan mengandung perintah itu Dan seiring perasaan cemas yang melanda Keadaan Kijulaga jadi semakin terdesak dan terhimpit Tubuhnya memang sudah terasa lelah bukan main Memang, pertarungan sudah berlangsung 200 jurus Dan selama itu, dia selalu mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk bertahan dari serangan ruksa murka yang mengandung daya sedot luar biasa Dan pengerahan tenaga dalam sepenuhnya ini tentu saja membuatnya cepat lelah Apalagi mengingat usianya yang sudah tua dan keadaan anggota tubuhnya yang sudah tidak begitu baik lagi keadaannya Dan kini hal itu masih ditambah sikap Melati yang tidak menuruti anjurannya Lengkaplah sudah keadaan yang membuat kakek bertubuh kecil kurus ini jadi terdesak hebat Ah! Kijulaga terpekik tertahan ketika tubuhnya mendadak tertarik ke depan Terbawa daya sedot bar biasa yang muncul dari pengerahan ilmu tarikan pusaran air laut Tapi pada saat yang gawat, Kijulaga masih mampu mempertunjukkan kelihayanya Cepat-cepat dia membanting tubuh ke tanah, bergulingan dan melenting ke atas Lagi-lagi kakek berpakaian jengga ini berhasil meloloskan diri dari maut Ha-ha-at! Mendadak terdengar teriakan melengking nyaring Jelas kalau suara itu keluar dari mulut seorang wanita Seiring lenyapnya lengkingan itu, terdengar suara menggerung keras seperti ada harimau murka Pada saat yang sama, sesosok bayangan putih berkelebat ke arah ruksa murka Siapa lagi sosok bayangan putih ini kalau bukan Melati? Memang, putri angkat Raja Bojong Gading ini akhirnya memutuskan untuk membantu gurunya Dia kini telah melompat menyerang ruksa murka Tahu akan kelihayan lawan, tanpa ragu-ragu lagi, pedangnya dicabut Dan dengan ilmu pedang seribu naga, dilancarkannya serangan bertubi-tubi ke arah leher dan ulu hati Ruksa murka hanya mendengus melihat serangan itu Kedua tangannya cepat diputar-putar di depan dada dengan arah gerakan dari dalam keluar Ih! Melati terpekek ketika dari kedua tangan yang berputar itu muncul angin keras Akibatnya, tubuhnya hampir terjenkal ke belakang Dadanya terasa sesak bukan main, seiring munculnya hembusan angin itu Seketika itu juga, serangannya kandah sebelum mencapai sasaran Sebelum gadis berpakaian putih ini sempat berbuat sesuatu Ruksa murka kembali memutar-mutarkan kedua tangannya Tapi kali ini arah gerakannya terbalik, dari luar ke dalam Seketika itu juga muncul sebuah kekuatan luar biasa yang menarik tubuh melati ke arah kakek berpakaian compang-camping itu Tentu saja hal ini membuat melati kaget bukan main Ilmu macam apa ini tanyanya dalam hati dengan perasaan kaget dan gentar Benak gadis itu terus berputar keras untuk menyelamatkan diri dari keadaan amat berbahaya ini Tapi tetap saja tidak menemukan caranya Tubuhnya yang tengah berada di udara tidak mempunyai landasan sama sekali untuk bertahan ketika daya tarik yang amat kuat membetotnya Melati hampir terpekek ketika merasakan ada sebuah tangan yang mencekal pergelangan tangan kirinya Belum sempat kepalanya menoleh, tangan itu sudah bergerak membetot tubuhnya, lalu melontarkannya Cepat pergi Atau, aku tidak sudi mengakuimu lagi sebagai murid Seruan keras itu terdengar seiring terlemparnya tubuh melati Wajah gadis itu pucat seketika Dia tahu betul pemilik suara itu Siapa lagi kalau bukan Kijulaga Jadi, jelas kalau orang yang telah menyelamatkannya adalah gurunya Melati bersalto beberapa kali untuk mematahkan daya lontar yang membuat tubuhnya terlempar jauh Lemparan Kijulaga ternyata kuat bukan main, sehingga tubuhnya terlontar beras Pierre Air menyiprat ke sana kemari begitu kedua kaki melati mendarat di tanah Untung saja hujan telah reda, dan tinggal gerimis Sehingga tubuhnya tidak begitu basah Berbeda dengan Kijulaga dan Ruk Samurka Seluruh tubuh kedua tokoh itu terlihat basah kuyuk Bahkan Kijulaga lebih parah lagi Seluruh tubuh dan pakaian kakek kecil kurus itu kotor, karena tadi bergulingan di tanah Melati menatap pertempuran itu sekilas Kini tampak jelas kalau Kijulaga terdesak Robohnya kakek itu hanya tinggal menunggu waktu saja Dada melati terasa sesak Ada isak tertahan yang merayap naik ke tenggorokan Kalau tidak ingat seruan kakek berpakaian jengga itu, dia lebih suka mati bersama-sama Tapi itu tidak bisa dilakukan, karena Kijulaga tidak membolahkannya Maka sambil mengeluarkan isak tertahan, Melati melesat kabur sambil membawa sekeping hatinya yang luka Meskipun dalam keadaan terdesak dan terhimpit, Kijulaga masih sempat melihat kepergian Melati Mulut kakek bertubuh kecil kurus itu tersenyum Lega rasa hatinya melihat murid yang amat disayangi itu mendengar perintahnya Memang terpaksa kata-kata yang agak pedas dikeluarkan Sebab kalau tidak, Melati tak akan mau pergi Selamat jalan, Melati teriak Kijulaga keras disertai pengerahan tenaga dalam penuh Jangan lupa, sampaikan maafku pada Kigering langit Agar arwahku bisa tenteram Kakek, Melati menjerit keras Butir-butir air bening tampak mengalir deras dari sepasang matanya Melati tetap terus berlari sambil menangis, tanpa mengeluarkan suara Sebenarnya, baginya menangis adalah suatu pantangan Tapi kesedihan yang kali ini ditanggung terlalu berat untuk ditahan Biar bagaimanapun juga, Melati adalah seorang wanita yang tidak bisa melepaskan kodratnya Seorang wanita pasti memiliki perasaan halus Sehingga mudah diombang ambingkan keharuan Jeritan Melati keras sekali, karena keluar dari hati yang terluka Sehingga tanpa sadar, jeritan itu dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam Jadi bukan hal yang aneh kalau Kijulaga mendengarnya Seketika itu pula sepasang metu kakek bertubuh kecil kurus ini merembang berkaca-kaca Kedua biji matanya terasa panas Telinganya, menangkap adanya nada kepedihan dari jeritan muridnya itu Dia tahu Melati amat menyayanginya, seperti dirinya terhadap gadis itu pula Tapi Kijulaga tidak bisa berlarut-larut tenggelam dalam keharuan Dia tengah menghadapi lawan yang amat tangguh Apalagi keadaannya tengah terdesak dan terhimpit Bahkan tak lama lagi akan roboh Dan hal itu disadari betul oleh kakek bertubuh kecil kurus ini Keadaan Kijulaga memang sudah mengkhawatirkan sekali Apalagi tubuhnya sudah merasa lelah bukan main Dan seiring timbulannya perasaan lelah Kekuatan tenaganya pun merosot jauh Napasnya mulai tengah-engah Namun dia memaksakan diri untuk terus bertahan Agar Melati dapat pergi sejauh-jauhnya dan lolos dari kejaran Ruk Samurka Sungguh besar pengorbanannya pada gadis itu Berbeda dengan Kijulaga, Ruk Samurka sama sekali tidak terlihat lelah Serangan-serangannya masih sedahsyat semula Tau kalau tenaga lawan telah merosot Ruk Samurka bermaksud menggunakan kelebihan ini untuk keuntungan dirinya Kini Ruk Samurka memusatkan serangan pada putaran kedua tangannya di depan dada dengan arah gerakan dari luar ke dalam Sementara Kijulaga mencoba terus bertahan Seluruh sisa tenaga dalam yang dimilikinya langsung dikerahkan Akibatnya memang mengerikan sekali Dari mulut hidung dan telinganya mengalir darah segar Kalau kakek ini meneruskan bertahan Dari matanya pun akan keluar darah segar Tapi sebelum hal itu terjadi Kedua kaki Kijulaga sudah tidak mampu bertahan Seketika itu juga tubuhnya tertarik deras ke depan Ruk Samurka mendengus Telunjuk tangan kanannya bergerak menotok Tuk Bagai sehelai karung basah Tubuh Kijulaga merosot dan jatuh ke tanah Sekujur tubuhnya terasa lemas dan tak bertenaga Ruk Samurka memang telah menotoknya sehingga tubuhnya lemas seketika Hahaha Ruk Samurka tertawa bergelak Menggelegar seperti guntur Sebuah tawa kemenangan yang dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam Sementara Kijulaga hanya menatap semua kelakuan lawannya dengan sikap tenang Tidak terlihat adanya perasaan apapun di wajah Kijulaga Sekalipun sebenarnya ada perasaan ngeri di hati Dia kini telah tidak berdaya Tidak ada yang bisa dilakukannya selain pasrah pada tindakan Ruk Samurka Setelah puas tertawa-tawa Ruk Samurka mengalihkan perhatian pada Kijulaga Dengan sorot metu bengis, ditatapnya wajah kakek berpakaian jingga itu Kemudian, dia berjongkok Kembali Ruk Samurka tertawa bergelak Masih dengan suara tawa lepas dari mulutnya Tangan kanannya terulur untuk menggenggam tangan kanan Kijulaga Sementara calon korbannya tetap terlihat tenang Walaupun jantungnya berdebar keras penuh kengerian Sambil masih terus tertawa-tawa, Ruk Samurka bergerak meremas tangan Kijulaga yang berada dalam genggamannya Seketika itu juga terdengar suara berkerotokan keras ketika tulang tangan Kijulaga hancur seperti terjepit baja Rasa sakit yang amat sangat melanda Kijulaga Tapi hebatnya, dia sama sekali tidak mengeluh Keringat sebesar-besar bijah jagung tampak membasahi wajah dan sekujur tubuhnya Giginya bahkan sampai menggigit bibir kuat-kuat, sampai berdarah Hahaha Tawa Ruk Samurka kembali meledak melihat penderitaan Kijulaga Senang rasa hatinya melihat penderitaan yang dialami calon korbannya Kemudian masih dengan tawa yang tidak putus, siksaan itu dilanjutkan Kedua tangannya yang kekar dan berbulu, meremas hancur semua tulang belulang Kijulaga Mulai dari tangan kanan, kiri, lalu dilanjutkan pada kaki Setelah itu, dengan kekuatan tenaga dalamnya, semua sambungan tulang belulang yang telah hancur itu ditarik hingga putus Darah berhamburan membasahi bumi Bahkan Kijulaga sampai pingsan akibat tak kuat menahan rasa sakit yang melanda Tapi pingsan kakek itu tidak lama, karena Ruk Samurka segera menyadarkannya Sebagai seorang yang berwatak kejam, dia tidak akan menyiksa korban yang tidak sadarkan diri Penyiksaan pun dilanjutkan lagi Dan ketika akhirnya penyiksaan merakhir, Kijulaga tewas Kini seluruh anggota tubuhnya tidak ada yang berbentuk lagi Semua tulang belulangnya telah wancur Dan semua anggota tubuhnya telah tercerai beraitak karuhan Nasib Kijulaga sungguh mengenaskan Ruk Samurka tertawa bergelak melihat korbannya telah tewas Kedua tangan dan sekujur pakaiannya penuh percikan darah Tapi, kakek ini sama sekali tidak mempedulikannya Masih dengan tawa bergelak yang menggelegar seperti guntur Ruk Samurka melesat meninggalkan tempat itu Dalam waktu sekejapan saja tubuhnya telah mulai mengecil di kejauhan Dan seiring dengan semakin mengecilnya tubuh itu Suara tawa yang terdengar pun semakin pelan Hingga akhirnya lenyap sama sekali Kini tidak ada lagi suara hiruk pikuk pertarungan Tidak ada lagi tawa bergelak yang menyeramkan Keheningan menyelimut di tempat itu Yang terdengar hanyalah desah angin pelan Seakan-akan alam bersedih dengan tuasnya Kijulaga 4. Cuaca siang ini panas sekali Matahari yang telah berada di tengah-tengah langit Memancarkan sinarnya dengan garang ke bumi Dan di saat itulah Ruk Samurka melengkahkan kakinya Melintasi tembok batas desa cendawa Begitu memasuki mulut desa Pandangan metu kakek berpakaian compang-camping ini Segera beredar berkeliling Mengamati sekitarnya Suasana di sekitarnya memang tampak sepi Tidak nampak seorang pun yang ada di jalan Memang, penduduk desa cendawa sebagian besar adalah petani Jadi, pada saat-saat seperti ini Mereka berada di sawah Yang terlihat oleh Ruk Samurka Hanyalah pondok-pondok yang pintunya tertutup rapat Ada juga yang pintunya agak terbuka Tapi itu hanya beberapa pondok saja Mulut Ruk Samurka menyeringai Sepasang matanya pun bersinar-sinar Entah karena apa, hanya dialah yang tahu Kemudian dengan langkah lebar-lebar Tanpa ilmu meringankan tubuh Kakek berwajah penuh guratan bekas luka ini Melangkah lebar menghampiri sebuah pondok Yang terletak paling dekat dengan tempatnya Tak sampai 30 langkah Ruk Samurka sudah berada di depan pondok itu Perlahan-lahan tangannya diulurkan Untuk mengambil sebatang obor yang terpancang di sudut pondok Obor yang sama sekali tidak berapi karena hari masih siang Krak Batang obor yang terbuat dari batang bambu itu Patah dua ketika jari-jari tangan Ruk Samurka bergerak Menilik dari Kero mematahkannya Sepertinya obor itu terbuat dari lidi Dengan raut wajah beku dan sorot metu yang memancarkan kekejaman Ruk Samurka lalu menggosokkan kedua batang bambu itu Luar biasa Sekejap kemudian, timbul api akibat gosokan dengan pengerahan tenaga dalam tinggi Sepasang matu kakek berwajah penuh luka guratan ini nampak berbinar-binar Menyiratkan kegembiraan hatinya Kemudian, dua batang bambu yang menyala itu dilemparkan ke atas pondok yang beratapkan rumbia Secepat kedua batang bambu itu jatuh di atap pondok itu Secepat itu pula api mulai membakar Mula-mula kecil, tapi semakin lama semakin besar Api itu tidak hanya membakar atap, tapi juga menjalar ke arah dinding bilik bambu Hahaha Ruk Samurka tertawa terbahak-bahak begitu melihat api semakin membesar Gembira hatinya melihat pertunjukan di hadapannya Api itu memang cepat sekali membesar Karena di samping pondok itu terdiri dari bahan-bahan yang mudah terbakar Angin yang berhembus cukup kencang ikut mendukung cepatnya api membesar Kebakaran Terdengar teriakan panik dari seorang penduduk yang kebetulan berada di dalam pondok Menilik dari suaranya yang melengking, bisa diketahui kalau dia adalah seorang wanita Seiring terdengarnya teriakan itu, daun pintu depan yang tadi tertutup rapat terbuka tiba-tiba Jelas orang di dalamnya terburu-buru membuka pintu itu Secepat daun pintu itu terbuka, secepat itu pula seorang wanita berlari-lari kalang kabut keluar Usianya sekitar 30 tahun, dan kulitnya coklat Dia menggendong seorang anak berusia sekitar 2 tahun yang menangis menjerit-jerit Rupanya anak itu merasa kepanasan, karena rumahnya terbakar Hahaha Ruk Samurka tertawa bergelak melihat wanita itu kebingungan Hatinya geli melihat wanita itu kalang kabut menyelamatkan dirinya dan anaknya Tindakan Ruk Samurka tidak sampai di situ saja Tangannya cepat bergerak, maka sesaat kemudian anak dalam gendongan wanita itu telah direbutnya Kembalikan anakku Wanita itu menjerit seraya melangkah cepat menghampiri Ruk Samurka yang hanya tertawa-tawa Jelas, wanita itu ingin merebut kembali anaknya Masih dengan tawa bergelak, Ruk Samurka menggerakkan tangan menampar tanpa pengerahan tenaga dalam Kakek berwajah penuh luka itu hanya mengerahkan tenaga biasa Itu pun tidak seluruhnya Plak Telak dan keras bukan main tamparan Ruk Samurka menghantam pipi wanita berkulit coklat itu Seketika itu juga, tubuh wanita itu terpelanting jatuh Mulutnya tampak meringis menahan sakit Namun hal itu tidak dipedulikannya Wanita itu langsung bangkit berdiri dan kemudian menghambur ke arah Ruk Samurka Pada pipi wanita itu tampak tanda merah bergambar telapak tangan Kembalikan anakku jerit wanita itu lagi Tapi sebelum wanita berkulit coklat itu berhasil merampas anaknya Ruk Samurka telah lebih dulu melemparkan anak itu ke dalam pondok yang telah menjadi kobaran api Sambil terus menjerit jent menyayat, anak kecil itu melayang deras Sementara sang ibu yang melihat anaknya, menjadi semakin hancur hatinya Dia hanya mampu berteriak ngeri bercampur duka mendalam Susulah anakmu ke neraka tanda seru-seru Ruk Samurka tiba-tiba Ruk Samurka memutar-mutarkan kedua tangannya di depan dada dengan arah gerakan dari dalam keluar Seketika itu juga berhembus angin keras yang membuat tubuh wanita malang itu melayang deras ke arah rumahnya yang tengah dilahap api Hahaha Ruk Samurka tertawa bergelak Tampak jelas kalau hatinya merasa gembira menyaksikan perbuatannya Kobaran api yang membesar itu tentu saja menimbulkan kepulan asap yang menjulang ke angkasa Seketika itu pula seluruh penduduk desa cendawa menjadi geger Kontan mereka yang melihat, berhamburan ke arah asal asap itu Sementara penduduk yang berada agak dekat dengan pondok yang terbakar itu juga bergegas berlari ke sana Memang, pondok yang terbakar itu letaknya agak jauh dari pondok-pondok Tawar Ruk Samurka kian keras ketika melihat penduduk berbondong-bondong datang menghampiri rumah yang terbakar Di tangan mereka telah tergenggam alat-alat seadanya untuk memadamkan api Dengan suara tawa yang tidak pernah lepas dari mulutnya Ruk Samurka segera melesat menyongsong kedatangan para penduduk Rombongan penduduk yang tiba lebih dulu dan berjumlah hanya delapan orang Terperanjat begitu melihat sesosok tubuh tinggi besar yang bergerak dari arah yang berlawanan sambil tertawa-tawa Kau kenal orang itu, Wardi tanya penduduk yang berusia setengah baya pada seorang pemuda bertubuh pendek gemuk Tidak, kan? Sahuk pemuda bertubuh pendek gemuk yang bernama Wardi Melihatnya pun baru kali ini Jangan-jangan, dia orang gila yang nyasar kemari Kalau waras, rasanya tidak mungkin ada kebakaran Dia malah tertawa-tawa gembira Tebak seorang penduduk lain yang mengenakan penutup kepala dari batok kelapa Lihat saja pakaian yang dikenakannya Mendengar ucapan itu, serem tak tujuh buah kepala penduduk yang lain terangguk Rupanya mereka semua menerima pendapat itu Yakin akan kebenaran dugaan tadi Kedelapan orang penduduk itu tidak mau cari penyakit Mereka cepat bergerak menyingkir agak ke kanan jalan agar tidak berpapasan dengan Ruk Samurka Untung jalan itu lebar Tapi Ruk Samurka yang memang sudah berniat membantai semua penduduk desa Cendawa Tidak ingin membiarkan penduduk itu lolos dari tangannya Maka begitu para penduduk menyingkir ke arah kanan, dia pun bergerak mengikuti Sehingga kini tetap saja rombongan penduduk itu akan berpapasan jalan dengannya Tentu saja hal ini membuat Wardi dan rekan-rekannya jadi gemas Mereka tengah terburu-buru, dan kini malah ada orang gila yang mengganggu Tentu saja mereka menjadi sewot Karena perasaan itulah yang menyebabkan mereka semua tidak bergerak menyingkir lagi Mereka sudah bertekad, kalau orang gila itu bersikap macam-macam, akan dihajar hingga babak belur Semakin lama jarak mereka semakin dekat Hingga kini, jarak antara kedua belah pihak tak lebih dari dua tombak Wardi dan para penduduk lain menjadi gemas juga melihat Ruksamurka sama sekali tidak bergeming dari tempatnya Maka kedelapan orang ini memutuskan untuk menghajarnya hingga babak belur Delapan orang penduduk itu melangkah maju dengan sorot meti mengancam Senjata-senjata yang berada di tangan, diacung-acungkan agar Ruksamurka takut Begitu jarak antara mereka tinggal dua tombak lagi, mendadak tangan Ruksamurka bergerak Seketika para penduduk desa itu terkesiap Tak ada yang mampu mengelak atau menangkis Tak pelak lagi, dua orang kawan Wardi telah tercekal tangannya Sebelum kedua orang penduduk itu menyadari apa yang terjadi Ruksamurka sudah bergerak membetot keras anggota tubuh mereka Suara bergemah letuk dari terlepasnya sambungan tulang pangkal Dengan kedua orang penduduk itu terdengar Kontan kedua orang yang malang itu menjerit keras Belum lagi gemah jeritan itu lenyap Tubuh kedua orang itu telah terlempar ke atas melewati kepala Ruksamurka Mereka terus melayang deras ke arah rumah yang telah menjadi lautan api Aa, jerit kematian terdengar ketika kedua orang penduduk yang malang itu jatuh ke dalam kobaran api Wardi dan kelima orang kawannya seketika terbelalak kaget melihat hal ini Kini mereka semua sadar kalau orang yang disangka gila itu ternyata seorang tokoh sesat yang memiliki kepandayan tinggi Meskipun mereka semua tidak memiliki ilmu silat Tapi bukan berarti buta terhadap orang yang memiliki kepandayan tinggi Karena, di desa Cendawa pun terdapat sebuah perguruan silat yang cukup ternama Kembali tangan Ruksamurka bergerak, namun kali ini memutar di depan dada Arahnya dari luar ke dalam Wardi dan kelima orang kawannya terkejut bukan main ketika tiba-tiba saja muncul angin keras yang menarik mereka ke arah kakek berpakaian compang camping itu Dengan kedasyatan ilmu tarikan pusaran air laut, tidak sulit bagi Ruksamurka untuk mengambil ke enam orang penduduk itu Dan begitu tubuh penduduk-penduduk itu telah tertarik ke arahnya dengan enaknya, tangannya langsung terulur menangkap tangan dan bagian-bagian tubuh lainnya Kemudian dilemparkannya tubuh-tubuh itu ke dalam kobaran api Jeritan kematian kembali terdengar begitu tubuh ke enam orang itu meluruk ke arah kobaran api yang menyala-nyala dasyat Hahaha Kembali suara tawa Ruksamurka yang keras dan menggelegar terdengar Sebuah tawa penuh bernada kegembiraan Rupanya kakek berwajah penuh guratan luka ini belum puas dengan pembantayannya Kembali di hampirinya pondok-pondok lain, kemudian dibakarnya Kini desa cendawa telah menjadi lautan api Di sana sini tampak pondok-pondok yang terbakar Beberapa di antaranya telah padam, dan hanya tinggal puing-puing diselingi asap bau sangit yang membumbung ke atas Kekejaman Ruksamurka memang menghiriskan Setiap penduduk yang dijumpainya, entah wanita atau laki-laki, tua maupun muda, besar ataupun kecil Semuanya segera dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar Manusia terkutuk Terdengar makian keras begitu Ruksamurka baru saja melemparkan orang terakhir yang ditemui ke dalam kobaran api Tokoh sesat itu langsung memalingkan wajahnya Sepasang matanya menatap pemilik suara dengan pandangan penuh selidik Di hadapan kakek berpakaian compang-camping ini nampak berdiri belasan orang berwajah dan bersikap gagah Pakaian mereka rata-rata putih Sementara di bagian dada sebelah kiri terdapat gambar seekor burung gagak dengan benang hitam Tampaknya mereka adalah murid-murid sebuah perguruan silat Ruksamurka menatap sosok-sosok tubuh yang berdiri di hadapannya dengan senjata terhunus Sepasang matanya berbinar-binar melihat calon korbannya Memang mengerikan sekali watak kakek berpakaian compang-camping ini Kegemarannya memang membunuh orang Hahaha Ruksamurka kembali tertawa terbahak-bahak Karuan saja hal ini membuat belasan orang itu yang ternyata murid perguruan gagak putih menjadi marah bukan main Ditertawai seorang kakek jembel yang sama sekali tidak dikenal Siapa yang tidak sewot Orang sepertimu memang tidak patut dibiarkan hidup Seorang murid perguruan gagak putih yang berkumis tebalan rupanya tidak kuat lagi menahan amarahnya Dia langsung melompat menerjang Ruksamurka dengan pedang menusuk cepat ke arah dada Suara bercuitan nyaring mengiringi serangan itu Namun Ruksamurka sama sekali tidak mempedulikannya Bahkan tidak nampak adanya tanda-tanda akan mengelak atau menangkis Dadanya seperti dipasang, memberi keleluasaan lawan untuk menyerang Tak! Terdengar suara keras seperti ada dua benda keras yang berbenturan ketika ujung pedang itu mengenai sasarannya Hebatnya, dada Ruksamurka sama sekali seperti tidak tersentuh apa-apa Justru, pedang itulah yang patah-patah Laki-laki berkumis tebal dan rekan-rekannya yang melihat kejadian itu terkejut bukan kepalang Apalagi, laki-laki berkumis tebal itu Selain terkejut, dia juga merasakan sakit pada sekujur tangannya Di saat itulah tangan kanan Ruksamurka kembali terulur Tap! Laki-laki berkumis tebal itu tidak mampu mengelak lagi Sehingga tangan kanannya tercekal tangan Ruksamurka Suara gemeretak keras menandakan remuknya tulang Terdengar ketika jemari Ruksamurka bergerak meremas Laki-laki berkumis tebal melolong kesakitan Keringat sebesar bijah jagung bermunculan di wajahnya Rasa sakit yang melandanya memang amat menyiksa Baru saja lolong kesakitan itu lenyap Tubuh laki-laki berkumis tebal itu telah melayang ke arah Kobaran api ketika Ruksamurka melontarkannya Kembali terdengar jeritan menyayat hati dari mulut laki-laki berkumis tebal itu Tepat ketika jeritan itu menghilang Tubuhnya pun lenyap di telan kobaran api yang membumbung tinggi Menyebarkan hawa panas di sekitarnya Murid-murid perguruan gagak putih sama-sama membelalakan mat Melihat kejadian yang menimpa seorang rekan mereka Dan memang, mereka semua tak sempat berbuat sesuatu Karena kejadian itu berlangsung begitu cepat Dan tahu-tahu, laki-laki berkumis tebal itu telah tenggelam dalam kobaran api Mereka tersadar kembali begitu mendengar tawa menggelagar dari Ruksamurka Semula, tidak ada yang aneh pada tawa itu Tapi sesaat kemudian, baru tampak keanehuannya Suara itu perlahan-lahan mulai membesar Sampai akhirnya menggelegar mirip Guntur Seiring semakin membesarnya tawa itu Murid-murid perguruan gagak putih mulai merasakan akibatnya Murid-murid perguruan gagak putih merasakan teliga mereka mendengung dan sakit bukan main Bahkan dada pun terasa sesak Tanpa dapat dicegah, lutut mereka mulai goyah Sadar kalau Ruksamurka menyerang mereka dengan suara tawa yang mengandung pengerahan tenaga dalam Murid-murid perguruan gagak putih segera mengerahkan tenaga dalam untuk melawan Mereka juga menutup teliga untuk mencegah masuknya serangan suara itu Tapi, ternyata semua yang dilakukan sama sekali tidak ada gunanya Suara tawa Ruksamurka tetap menyerang Sehingga tubuh murid perguruan gagak putih mulai roboh satu persatu Dari mulut, hidung, dan telinga mereka mengalir darah segar Tak lama kemudian tak ada lagi satu pun murid perguruan gagak putih yang tertinggal Semuanya tewas dalam keadaan mengerikan Ruksamurka tersenyum puas melihat mayat-mayat korbannya Sepasang matanya beredar kesekelilingnya Dugaannya, barangkali saja masih ada orang yang belum mendapat giliran untuk pergi ke Alembaka Tapi begitu diakini tidak ada lagi orang yang tertinggal Kakek berpakaian compang-camping ini terus melangkah masuk ke dalam desa Setiap pondok utuh yang dilihatnya, langsung dibakar Dan setiap penduduk yang dijumpai langsung dibantai 5. Ruksamurka menghentikan langkah kakinya begitu melihat sesosok tubuh berdiri tegak menghadang jalan sekitar lima tombak di hadapannya Di tangannya nampak sebatang pedang terhunus Kakek tinggi besar itu sama sekali tidak mempedulikannya Seperti tidak ada apapun di hadapannya, langkahnya segera diteruskan Berhenti, manusia biadab Penghadang itu berseru keras Nada kemarahan yang amat sangat terdengar di dalamnya Jelas, penghadang itu tengah dilanda amarah yang menggelegak hingga ke ubun-ubun Terdengar suara gemeretak keras dari mulut Ruksamurka Kakek berpakaian compang-camping ini memang marah bukan main Dan bentakan itulah yang menyebabkannya Kontan tepasang matanya menatap rajam ke arah sekujur wajah dan tubuh penghadangnya Penghadang itu ternyata seorang laki-laki berusia 45 tahun dan berpakaian putih Ada gambar seekor burung gagak yang disulam dari benang hitam pada bagian dada kiri pakaiannya Sikapnya yang gagah semakin terlihat gagah dengan adanya kumis dan cambang bau lebat yang menghias wajahnya Setelah merasa cukup memperhatikan penghadangnya, Ruksamurka terus saja melangkah maju Tidak dipedulikannya seruan laki-laki bercambang bau lebat itu Manusia biadak Kau harus bayar nyawa murid-muridku yang tewas di tanganmu teriak laki-laki bercambang bau lebat yang ternyata ketua perguruan gagak putih Nada suaranya keras, penuh hawa kemarahan Kalau aku tidak mampu mengalahkanmu, lebih baik nama laksanaku buang Setelah berkata demikian, ketua perguruan gagak putih yang ternyata bernama kilaksana ini melompat menerjang Pedang di tangan kanannya meluncur dras ke arah dada Ruksamurka Singgat! Suara berdesing nyaring terdengar mengiringi serangan itu Menilik dari desingannya, bisa diperkirakan kekuatan tenaga dalam yang terkandung pada serangan itu Ruksamurka hanya mendengus Tidak tampak sama sekali kalau kakek berpakaian compang-camping ini akan mengelak Baru setelah tusukan pedang itu menyambar dekat, tangan kanannya terulur Pelan saja, seperti tanpa pengerahan tenaga Tap! Bagaikan menangkap sebatang singkong, Ruksamurka menangkap bilah pedang lawan yang tajam Bahkan sebenarnya bukan hanya menangkap, tapi juga mencengkeramnya Sepasang matuk ilaksana terbelalak begitu melihat bilah pedangnya hancur jadi serbuk Begitu kakek berpakaian compang-camping itu meremas pedangnya Padahal, pedang itu tidak bisa dianggap sembarangan, karena memang sebatang pedang pusaka Bisa dibayangkan, betapa hebatnya tenaga dalam lawan yang mampu meremas pedang tanpa terluka sama sekali Dan hal ini tentu saja membuat ketua perguruan gagak putih itu terperanjat Kilaksana tidak bisa berlama-lama tenggelam dalam perasaan terkejut Kini dia tahu, kakek berwatak telengas itu adalah seorang lawan yang amat tangguh Buktinya tadi hadapannya telah menjadi saksi kelihayanya Maka buru-buru laki-laki bercambang bau lebat ini melompat ke belakang Namun Ruksamurka sama sekali tidak mengejarnya Dan hanya memutar-mutarkan kedua tangannya di depan dada dengan arah gerakan dari luar ke dalam Ketua perguruan gagak putih ini kaget bukan main begitu merasakan adanya tenaga amat kuat yang menariknya ke depan Kilaksana tahu jika bertahan tidak akan ada gunanya Jelas, tenaga lawan jauh di atasnya Bahkan bila mencoba terus bertahan hanya akan mencelakakan diri sendiri Itulah sebabnya Kilaksana segera membanting tubuh ke tanah Dan memang, setelah berada di tanah, tidak ada kekuatan aneh yang menyedotnya ke depan Jelas, kekuatan yang menarik itu ternyata mendatar Dan hanya menunjukkan pengaruhnya, bila lawan berada dalam keadaan tidak terlalu rendah Tidak hanya itu saja yang dilakukan Kilaksana untuk menyelamatkan nyawanya Begitu tubuhnya telah berada di tanah, laki-laki bercambang bau lebat ini langsung menggulingkan tubuhnya Dan begitu merasa telah berada di tempat aman Kilaksana baru menghentikan gulingannya Tubuhnya kemudian melenting ke atas Dengan wajah pucat, ketua perguruan gagak putih ini menatap sekujur tubuh Ruk Samurka penuh selidik Kilaksana dulu adalah seorang tokoh hitam yang cukup terkenal Tapi akhirnya dia sadar, lalu mendirikan sebuah perguruan yang diberi nama perguruan gagak putih Sebuah nama yang aneh, karena burung gagak umumnya berwarna hitam Tapi, Kilaksana sengaja memberinya nama demikian Dia memang mempunyai maksud dengan nama itu Burung gagak melambangkan dirinya yang dulu Dan tambahan putih di belakang kata gagak, menunjukkan kalau dirinya telah tobat Sebagai seorang tokoh terkenal, Kilaksana tentu saja cukup mengenal ilmu-ilmu dasyat tempo dulu berikut pemiliknya Dan salah satu ilmu yang dikenalnya adalah yang mempunyai akibat seperti dirasakan kali ini Ilmu itu bernama tarikan pusaran air laut Ilmu tarikan pusaran air laut memang merupakan sebuah ilmu dasyat dan menggiriskan Tapi ilmu itu tidak membuat dunia persilatan gempar Si pemilik ilmu itulah yang membuat tokoh-tokoh persilatan ngeri Dialah Ruk Samurka, seorang manusia yang lebih tepat disebut iblis Kini Kilaksana merasakan tanda-tanda kalau lawan menggunakan ilmu itu Tentu saja hal itu membuatnya terkejut Bukan Kepalang, Ruk Samurka kah orang yang dihadapinya? Bukankah kakek yang mengerikan itu telah lama lenyap? Perasaan ngeri yang hebat mulai menjalari hati Kilaksana Begitu melihat tanda-tanda adanya kebenaran Kalau tokoh yang berdiri dihadapannya adalah Ruk Samurka Siapa lagi tokoh yang begitu kejam membantai seisi desa tanpa kenal ampun Kecuali Ruk Samurka, Ruk Samurka mengeram melihat lawan berhasil mengelakkan diri dari daya sedot ilmu tarikan pusaran air laut Hal ini benar-benar membuat penasaran hatinya Kilaksana telah berhasil menemukan kelemahan ilmunya Maka orang ini harus cepat-cepat dimusnahkan Setelah mengambil keputusan demikian, Ruk Samurka tidak menunggu datangnya serangan lagi Kakek berpakaian compang-camping ini malah melompat menyerang Tangan kanannya dengan sikap jari-jari tangan mengepal Meluncur deras ke arah dada ketua perguruan gagak putih Us! Beru angin keras terdengar mengiringi tibanya serangan Sehingga membuat Kilaksana terperanjat Apalagi tatkala merasakan kecepatan serangan itu Hembusan anginnya saja sudah membuat tubuhnya hampir terjengkang Untung dia buru-buru mengerahkan tenaga dalam untuk memberatkan tubuhnya Pada saat yang sama, Kilaksana lalu menusukan pedangnya yang tinggal separuh ke arah dada kiri Ruk Samurka Luar biasa! Ketua perguruan gagak putih ini rupanya berniat mengadu nyawa Memang setelah mempunyai dugaan kuat kalau lawannya adalah Ruk Samurka Kilaksana tidak bisa berharap terlalu banyak Dia tahu dirinya bukan tandingan tokoh sesat yang menggiriskan itu Maka, laki-laki bercambang bau lebat ini memutuskan untuk mengadu nyawa Itulah sebabnya Kilaksana sama sekali tidak mengelakkan serangan pukulan Ruk Samurka Tapi sebaliknya malah melancarkan serangan pula Dan karena laki-laki bercambang bau lebat ini menggunakan senjata Dengan sendirinya jangkauan serangannya jadi lebih jauh Dan sebelum serangan kakek berpakaian compang camping itu tiba Tusukan pedangnya akan lebih dulu menghunjam lawan Memang apa yang diperhitungkan Kilaksana tidak meleset Tusukan pedangnya lebih dulu tiba sebelum serangan pukulan Ruk Samurka Tapi, ternyata pedangnya membalik begitu mengenai tubuh Ruk Samurka Seakan-akan bukan kulit manusia yang tertusuk Tapi lempengan baja yang amat kuat Dan saat itulah pukulan Ruk Samurka menghantam dadanya Tak, buk Semua kejadian itu berlangsung demikian cepat Tahu-tahu, tubuh Kilaksana telah tertempar jauh ke belakang diiringi jeritan menyayat hati Dari mulut, hidung, dan telinganya mengalir darah segar Ketua perguruan gagak putih ini tewas seketika dengan seluruh isi dadarmuk Pukulan Ruk Samurka memang keras bukan main, karena telak mengenai sasarannya Beruk Suara berdebok keras terdengar begitu tubuh Kilaksana yang telah menjadi mayat jatuh ke tanah Tak kurang dari tujuh tombak tubuh ketua perguruan gagak putih itu terlempar jatuh Dan mulai dari tempat terkena pukulan sampal tempat jatuhnya, darah berceceran Tanpa mempedulikan mayat Kilaksana lagi, Ruk Samurka segera bergerak meninggalkan tempat itu Kakek berpakaian compang-camping ini melangkah masuk jauh ke dalam desa Tidak salahkah penglihatanku gumam seorang pemuda berambut putih keperakan Pakainya ungu, dengan guci arak tersampir di punggung Sepasang matunya menatap jauh ke depan Nun jauh di hadapan pemuda berpakaian ungu itu, nampak asap tebal dan hitam membumbung tinggi Begitu banyak dan bergumpal-gumpal Pemuda berambut putih keperakan yang tak lain Arya Buwana alias Dewa Arak itu Menyipitkan sepasang metu untuk lebih memperjelas penglihatannya Tidak salah lagi Pasti ada kebakaran hebat di sana, gumam Arya lagi Setelah menduga demikian, Dewa Arak langsung melesat ke arah asal asap bergulung-gulung itu Cepat bukan main gerakannya Hal ini tidak aneh, karena ilmu meringankan tubuh pemuda berambut putih keperakan itu telah tinggi Dan saat itu karena ingin buru-buru mengetahui kejadian di depan, dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya Semakin lama, jarak antara Dewa Arak dengan asal asap yang membumbung tinggi itu semakin dekat Dan dengan sendirinya, semakin jelas terlihat penyebab munculnya asap hitam yang begitu menggumpal bergulung-gulung Sepasang matu Dewa Arak terbelalak begitu melihat penyebab munculnya asap Hampir dia tidak mempercayai pandangan matanya Tampak pondok-pondok di desa cendawa terbakar hebat Melihat hal ini, Arya semakin mempercepat larinya Tak lama kemudian, batas tembok desa cendawa telah terlihat Dan Dewa Arak terus berlari memasuki desa Terdengar suara gemeretak dari mulut Arya begitu melihat pemandangan mengenaskan di hadapannya Pondok-pondok terbakar hebat di sana-sini Beberapa di antaranya telah menjadi puing-puing yang masih mengeluarkan asap Berkernyik dahi Arya begitu mencium bau sangit daging terbakar Rasa penasaran mendorong Arya untuk menghampiri satu pondok yang sudah menjadi puing-puing Sesaat lamanya sepasang mata pemuda berambut putih keperakan ini menatap ke arah puing-puing itu Kemudian kedua tangannya diputar-putarkan di depan dada Us! Dari kedua tangan yang berputaran itu berhembus angin keras yang membuat tumpukan puing-puing berpentalan tak tentu arah Seketika, sekitar tempat itu terselimut tarang debu Arya menggerakkan tangannya sekali lagi Kali ini tidak berputar di depan dada, tapi hanya mendorong Pelan saja kelihatannya, tapi akibatnya debu yang menutupi pandangan itu terusir pergi Hahaha! Dewa arak menghela nafas berat begitu melihat pemandangan yang dibalik tumpukan puing tadi Tampak beberapa bagian tulang belulang manusia yang rupanya tidak ikut habis terbakar Sekali lihat saja, Arya tahu kalau mayat manusia yang ikut terbakar bersama pondok itu tidak hanya satu saja Dewa arak menemukan beberapa tengkorak kepala manusia Di antaranya malah ada yang merupakan tengkorak bayi Diadap Geraman bernada kemarahan terdengar dari mulut dewa arak melihat pemandangan mengenaskan dihadapannya Untuk beberapa saat lamanya Arya terjenung diam Raut wajahnya tampak kaku karena kemarahan yang membakar hatinya Dengan langkah lesu dan dada sesak terbakar amarah, dewa arak melangkah meninggalkan pondok itu Benaknya sibuk menduga-duga, siapa pelaku perbuatan keji ini Benarkah semua ini perbuatan ruksa murka, tokoh sesat yang berhasil bebas dari kurungan? Belum merapa jauh melangkah, pandangan Arya tertumbuk pada beberapa sosok tubuh yang tergeletak menghadang jalan Menilik dari keadaan tubuh yang sama sekali tidak bergerak-gerak, Arya bisa memastikan kalau semua sosok tubuh itu telah tidak bernyawa lagi Meskipun begitu, dewa arak segera menghampiri Hanya dalam sekejapan saja, dia sudah berada di hadapan sosok-sosok tubuh yang tergolek Arya menghitung jumlah mayat itu dengan matanya 11 orang Menilik dari pakaian dan lambang yang tertera pada dada sebelah kiri Bisa diperkirakan kalau mayat-mayat itu berasal dari satu perguruan Pakaian mereka berwarna putih, dan ada sulaman bergambar burung gagak pada bagian dada sebelah kiri Memang, mereka adalah murid-murid perguruan gagak putih yang tewas oleh Ruk Samurka Hahaha, dewa arak menghela nafas berat melihat mayat-mayat itu Sekali lihat saja, dia tahu kalau sebelah sosok itu tewas karena serangan tenaga dalam yang dipancarkan dari suara tawa Dengan raut wajah yang semakin lesu, dan kemarahan yang semakin bergolak, dewa arak melangkah meninggalkan mayat-mayat itu Tidak seperti biasanya, pemuda berambut putih keperakan ini tidak menguburnya Masalahnya, ia tahu kalau korban pembantaian masih akan ditemukan lagi Dugaan Arya memang benar Masih banyak mayat yang ditemukannya di sepanjang perjalanan Sebagian besar tidak bisa dikenali lagi, karena telah hancur terbakar Hanya beberapa gelintir saja yang ditemukan mayatnya Yang jelas, seluruh isi desa itu telah habis Tak ada seorang pun yang tersisa Di sana sini masih tampak terlihat kolbaran api yang membumbung tinggi ke angkasa Keji Kembali sebuah umpatan keluar dari mulut dewa arak melihat tidak ada satu makhluk pun yang masih hidup Jangankan manusia, atau binatang Persawahan pun sudah tidak tampak lagi Semua telah musnah terbakar jadi abu Desa cendawa benar-benar telah menjadi desa neraka Siapapun pelaku semua ini, aku tidak akan bisa mengampuninya lagi Desis dewa arak Ada nada ancaman yang hebat dalam suara itu Setelah berkata demikian, dewa arak bergegas meninggalkan tempat itu Tujuannya sudah jelas mencari jejak pembunuh biadap itu Kemarahan Arya semakin bergolak Dan tekadnya untuk membasmi pembunuh biadap itu semakin besar ketika di sepanjang perjalanan selalu dijumpai mayat korban pembunuhan Setiap desa yang dilalui pemuda berambut putih keperakan tidak pernah utuh Rupanya Ruk Samurka benar-benar hendak membinasakan seluruh penghuni bumi ini 6. Hahaha Arya menghela nafas berat Sudah berhari-hari lamanya mengikuti jejak Ruk Samurka, tapi tetap belum menemukan pembunuh keji itu Yang selalu dijumpainya hanya bekas-bekas yang ditimbulkan oleh kebiadaban kakek berwajah penuh guratan itu Bahkan setelah melewati sebuah desa yang telah habis porak-poranda, dewa arak kehilangan jejak Ruk Samurka Rupanya dia telah salah memilih jalan Dan kini Arya telah tiba di tembok batas desa berung Rupanya aku keliru memilih jalan Gumam Arya ketika telah melangkahkan kaki memasuki mulut desa Desa berung ternyata berbeda dengan desa-desa yang dijumpai sebelumnya Di sini tidak ditemui mayat berserakan, dan juga tidak terlihat pondok-pondok yang terbakar Jelas, Ruk Samurka belum tiba kemari Arya mengedarkan pandangan berkeliling Ataukah pembunuh keji itu belum tiba di sini Gumam pemuda berambut putih keperakan itu kembali Tapi, rasanya mustahil Aku saja yang berada di belakangnya telah tiba di sini Ya, past aku telah keliru memilih jalan Dengan menak dipenuhi berbagai macam pertanyaan itu Arya kembali melanjutkan perjalanan Sepasang mata pemuda berambut putih keperakan itu seperti menatap sekelilingnya Tapi pikirannya melayang kemana-mana Meskipun demikian, dahi Arya tetap berkerngit Dirasakannya ada kelainan di desa berung Desa ini terlihat sepi, tidak nampak seorang pun penduduk yang nampak Aneh desis dewa arak pelan Kemana perginya penduduk desa ini? Mendada Arya tersentak Pendengarannya yang tajam menangkap adanya denting senjata beradu Menilik dari suaranya yang terdengar sayup-sayup Bisa diperkirakan kalau asal suara itu cukup jauh dari tempatnya Arya lebih mempertajam lagi pendengarannya untuk menangkap denting suara itu Agar dapat mengetahui sumbernya Sesaat kemudian Arya telah berhasil memperkirakannya Dewa arak tak mau membuang-buang waktu lagi Cepat tubuhnya berkelebat menuju asal suara itu Hebat bukan main gerakannya Hanya sekali langkah saja Pemuda berambut putih keperakan itu telah berada dalam jarak sekitar 12 tombak dari tempat semula Arya mengerahkan seluruh kemampuan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Sebuah dugaan yang kuat telah membuatnya bertindak seperti itu Denting senjata beradu itu kemungkinan besar adalah sebuah pertarungan Bahkan bukan mustahil kalau orang yang tengah bertarung adalah pembunuh biadab itu Apalagi Arya yang memang sudah bertekad bulat untuk segera mengenyahkan ruksa murka Maka dia berusaha secepatnya tiba di tempat pertarungan Dan tidak ingin kehilangan jejak lagi Semakin lama tentang senjata beradu itu terdengar semakin keras Hal ini semakin mengembirakan hati Dewa arak Ini membuktikan kalau dia tidak salah arah Kini bukan hanya tentang senjata beradu saja yang terdengar Tapi juga teriakan-teriakan penuh kemarahan Bercampur kesakitan, dan diselingi lolong kematian Tak lama kemudian, pandang matu Dewa arak tertumbuk pada sebuah bangunan besar Tapi sederhana Bangunan itu terkurung pagar kayu bulat yang tinggi Sekali lihat saja, Arya tahu kalau bangunan itu adalah sebuah perguruan selat Dan memang, dugaannya tidak salah Karena di bagian atas pintu gerbang yang daun pintunya telah roboh itu terpampang sebuah papan tebal dan berukir yang bertuliskan huruf-huruf indah Bunyinya, perguruan tangan besi Karena gerbang sudah tidak mempunyai pintu lagi Meskipun Dewa arak masih berada dalam jarak belasan tombak Tapi bisa melihat apa yang terjadi di halaman depan yang luas itu Tampak di sana terjadi sebuah pertarungan mati-matian Antara orang-orang berseragam kuning muda melawan orang-orang berwajah dan bersikap kasar Sesaat kemudian, Dewa arak telah berada di halaman perguruan itu Dia tidak langsung mencampuri pertarungan, melainkan memperhatikan sekelilingnya sesaat Arya mengernyitkan alisnya melihat banyaknya orang berseragam kuning yang tewas Di bagian dada kiri mereka terdapat gambar telapak tangan terbuka Tak kurang dari delapan orang yang tergolek di tanah Kini Dewa arak mengalihkan perhatian pada jalannya pertarungan Tampak orang-orang berseragam kuning yang rata-rata bersikap dan berwatak gagah itu terus mengadakan perlawanan sengit Tak terlihat kegentaran sedikitpun, sekalipun sebagian kawan-kawan mereka telah tewas Arya menghitung jumlah orang berseragam kuning itu Ada 14 orang, dan rata-rata memiliki kepandaian cukup tinggi Tapi meskipun begitu, terlihat jelas kalau mereka tetap tidak mampu menghadapi lawan Padahal, lawan yang dihadapi hanya dua orang Orang pertama berpakaian terbuat dari kulit dinatang Tubuhnya terlalu tinggi dan terlalu kurus, sehingga lebih mirip batang bambu Kulit wajahnya kuning Kunis dan jenggot yang kasar dan jarang-jarang tampak menghias wajahnya Dengan senjata sebuah pedang yang panjangnya satu setengah kali pedang biasa, lawan-lawan berusaha dirobohkannya Sedangkan orang kedua, bertubuh begitu pendek Di samping itu tubuhnya pun sangat gemuk dan gendut Sehingga, lebih mirip bola daripada manusia Pakainya berupa rompi berwarna merah Senjatanya yang berupa sebuah golok besar bermata bergerigi tampak telah berlepotan darah Jelas kalau golok itu telah banyak meminta korban Setelah memperhatikan sesaat, Arya tahu bila pertarungan dibiarkan terus dapat dipastikan Orang-orang berseragam kuning akan tewas semua di tangan lawannya Kedua orang lawan itu amat tangguh, terutama sekali permainan senjata mereka Dugaan Dewa Arak memang benar Meskipun satu orang berwajah dan bersikap kasar itu menghadapi tujuh orang berseragam kuning Namun sama sekali tidak tampak tergesak Bahkan sebaliknya mampu menguasai keadaan Sekali lihat saja, Dewa Arak telah bisa menilai pihak yang harus dibantunya Menilik dari sikap dan seragam yang dikenakan, Arya tahu kalau orang berpakaian kuning itu murid-murid perguruan tangan besi Hanya yang menjadi tanda tanya baginya, kemanakah ketua perguruan itu? Mengapa tidak membantu murid-muridnya yang telah berada di ambang maut? AKH Salah seorang murid perguruan tangan besi yang berkulit hitam memekik tertahan ketika golok laki-laki bertubuh pendek gemuk menyerempet bahunya Kontan tubuhnya terhuyung ke belakang Sambil tertawa menyeramkan, laki-laki berompi merah itu melesat memburu Golok besar dan bergerigi di tangannya ditusukan cepat ke arah perut Laki-laki berkulit hitam itu terperanjat melihat maut tengah memburu ke arahnya Tibanya serangan susulan itu membuatnya gugup bukan main, sehingga tidak mampu berbuat sesuatu untuk mengelak Bukan hanya laki-laki berkulit hitam itu saja yang terkejut Rekan-rekannya pun kaget bukan main, karena tidak mampu berbuat sesuatu untuk menyelamatkannya Serangan itu tiba begitu mendadak Di saat gawat bagi keselamatan laki-laki berkulit hitam itu, dewa arak melesat cepat memataknya Nyawa murid perguruan tangan besi itu memang harus diselamatkan Tinggak Suara berdenting nyaring seperti beradunya Dua benda logam terdengar ketika golok bergerigi itu disentil jari telunjuk aria Walaupun hanya sentilan saja, tapi karena dilakukan oleh seorang tokoh tinggi seperti dewa arak, akibatnya pun hebat Laki-laki bertubuh pendek genuk terperanjat ketika goloknya menyeleweng ke samping Tangan yang menggenggam senjata seketika bergetar hebat seiring berdirinya sesosok bayangan ungu di depannya Siapa kau tanda seru teriak laki-laki berompi merah ini keras penuh kemarahan mengapa mencampuri urusan kami Aku Arya, sebut dewa arak pelan Arya, laki-laki bertubuh pendek genuk itu mengerutkan alisnya Nada suara maupun sikapnya menunjukkan kalau tengah mengingat-ingat sesuatu Jadi, kau ini Dewa arak tanda seru Begitulah orang-orang persilatan menjulukiku, sahut Arya Kalem Datar saja suaranya Tidak ada nada kebanggaan atau kesombongan yang tersirat di dalamnya Ah, terdengar jerit keterkejutan dari laki-laki yang bertubuh tinggi kurus bagai bambu Rupanya walau dalam keadaan sedang bertarung, dia masih mampu memperhatikan sekitarnya Dan sekali bergerak saja, tubuhnya telah berhasil keluar dari kepungan tujuh orang lawan Laki-laki tinggi kurus itu kemudian berdiri di sebelah rekannya Tujuh orang murid perguruan tangan besi sama sekali tidak mengejarnya Mereka diam memperhatikan, seperti juga rekan mereka yang menghadapi laki-laki bertubuh pendek gemuk itu Mereka ingin melihat, apa yang dilakukan Dewa arak Memang, julukan itu telah lama terdengar Kami berdua memang telah lama mendengar nama besarmu, Dewa arak Dan sudah lama pula kami berniat mencoba kelihayanmu Aku, si kata api Sedangkan kawanku berjuluk codot hutan larangan Kata laki-laki bertubuh pendek gemuk memperkenalkan diri, sekaligus menantang Bersiaplah, Dewa arak Kali ini laki-laki bertubuh tinggi kurus yang ternyata berjuluk codot hutan larangan itu yang ganti berbicara Suaranya terdengar melengking nyaring Setelah berkata demikian, laki-laki berpakaian dari kulit binatang itu langsung melompat menerjang Pedang panjang di tangannya disabitkan ke arah leher Dewa arak Singgak Suara desing nyaring terdengar mengiringi tibanya serangan pedang itu Belum juga serangan itu tiba di sasaran, si kata api juga telah melancarkan serangan Golok laki-laki bertubuh pendek gemuk ini meluncur cepat ke arah perut Menghadapi kedua serangan yang tiba berbarengan itu, Dewa arak sama sekali tidak gugup Sekali lihat saja sudah mtsa diketahui kekuatan tenaga dalam lawan Maka pemuda berambut putih keperakan ini bersikap tenang saja, tidak nampak akan mengelakkan serangan atau mengeluarkan senjata untuk menangkis Baru ketika kedua serangan itu menyambar dekat, tangan Arya bergerak ke atas untuk menangkis serangan yang membabat leher Sementara tangan yang kiri ditetakkan menangkis golok si kata api dengan arah gerakan dari dalam keluar Tak, tak Suara berderak keras seperti dua batang logam berbenturan Terdengar begitu sepasang tangan Dewa arak menangkis kedua senjata yang mengancam keselamatan nyawanya Akibatnya hebat sekali Tubuh si kata api dan codot hutan larangan sama-sama terhuyung ke belakang Keduanya merasakan tangan yang menggenggam senjata seperti lumpuh seketika Sebelum sempat berbuat sesuatu, kedua tangan Dewa arak telah meluncur ke arah mereka Cepat bukan main gerakannya Sehingga, sebelum kedua tokoh sesat itu sadar, senjata-senjata itu telah berpindah ke tangan Dewa arak Rupanya, Arya telah menotok lumpuh sikut kedua orang itu Kontan wajah kedua orang itu memucat Dari tindakan ini saja, sudah bisa diketahui kalau tingkat kepandayan Dewa arak amat jauh di atas mereka Perasaan gentar yang amat sangat seketika menyelinap di hati kedua orang itu Tindakan Arya ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ Pemuda berambut putih keperakan itu langsung memutar-mutarkan kedua tangannya di depan dada Dan dari kedua tangan yang berputaran, seketika berhembus angin keras Sehingga membuat tubuh si kata api dan codot hutan larangan terhumbelang ke belakang dan jatuh bergulingan di tanah Meskipun telah menjadi pecundang, namun si kata api dan codot hutan larangan mampu membuktikan kalau bukanlah tokoh sembarangan Cepat-cepat kekuatan yang membuat tubuh mereka terguling-guling dipatahkan, kemudian bergerak bangkit Lalu, lari tunggang-langgang meninggalkan tempat itu Melihat hal ini, murid-murid perguruan tangan besi tidak tinggal diam Cepat mereka bergerak mengejar Namun Arya tidak mau ikut campur lagi Dibiarkan saja kedua belah pihak itu menyelesaikan urusannya sendiri Tapi, rupanya tidak semua murid perguruan tangan besi mengejar lawan Ada dua orang yang masih berdiri di situ Malah keduanya bergerak menghampiri Dewa Arak Terima kasih atas pertolonganmu, Dewa Arak, ucap salah satu dari kedua orang itu, yang berkulit hitam Lukanya kini telah terbalut Ah! Bukankah sudah merupakan kewajiban kita untuk saling tolong menolong teletaria buru-buru? Lagi pula, tampaknya kedua orang itu bukan orang baik-baik Apa yang kau katakan itu tidak salah, Dewa Arak, sambut laki-laki berkulit hitam Kedua orang itu adalah orang-orang jahat yang telah dikalahkan guru kami, tapi berhasil meloloskan diri Sudah lama mereka hendak membalas dendam, tapi mereka gentar Jadi, mereka menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan niat itu, selagi guru kami tidak ada Kalau saja guru kami berada di tempat, kedua orang itu tak akan mungkin berani datang kemari, jelas orang Sabtunya lagi Laki-laki itu banyak mempunyai tahilalat di pipinya Memang, sejak Ruk Samurka muncul kembali, tokoh-tokoh golongan hitam lebih berani berbuat kejahatan, sambung laki-laki berkulit hitam Kalau boleh ku tahu, kemana guru kalian pergi tanya Arya hati-hati Bergabung dengan tokoh-tokoh aliran putih lain mengejar Ruk Samurka, sahut laki-laki yang wajahnya penuh tahilalat Aku juga tengah mengikuti jejaknya Tapi sayang, kehilangan jejak Sambut Dewa Arak cepat Ambil jalan pintas saja, Dewa Arak, usul laki-laki berkulit hitam Aku belum mengerti maksudmu, kan? Begini, Dewa Arak Dari guru, aku tahu kalau setiap menjelang bulan Purnama, Ruk Samurka kembali ke tempat tinggalnya di Gunung Lenteng Entah apa yang dilakukan di sana Guruku pun tidak mengetahui Jadi, tunggu saja di sana, Dewa Arak Arya mengangguk-anggukan kepala Kini dia mengerti, mengapa Ruk Samurka tidak menuju desa berung Bulan Purnama tinggal dua hari lagi Karena kakek itu hendak menuju Gunung Lenteng Maka sudah pasti melewati desa Lenteng Jadi, desa Lenteng yang kali ini akan menjadi desa neraka Kalau begitu, aku harus segera menuju ke sana Ucap Arya mengambil keputusan Memang lebih baik begitu, Dewa Arak Dukung laki-laki berwajah penuh tahilalat Kita pergi bersama-sama saja Usul laki-laki berkulit hitam Arya terperanjat Heh tanda seru Jadi, kalian pun ingin menuju ke puncak Gunung Lenteng? Laki-laki berkulit hitam menggelengkan kepala Kami ingin melihat rekan-rekan kami yang tadi mengejar si kata api dan codot hutan larangan Kebetulan arahnya sama dengan arah yang akan kau tempuh Dewa Arak menganggukan kepala pertanda mengerti Lalu bergerak menuju Gunung Lenteng diikuti kedua orang murid perguruan tangan besi Dengan adanya dua orang berseragam kuning bersamanya Terpaksa Arya tidak bisa mengerahkan seluruh kemampuan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Pemuda berpakaian ungu itu hanya mengerahkan sebagian kecil dari ilmu meringankan tubuhnya Agar kedua orang itu tidak tertinggal jauh Belum jauh ketiga orang ini bergerak Pandangan mereka tertumbuk pada serombongan orang berseragam kuning yang tengah menuju ke arah yang berlawanan Dewa Arak dan kedua orang murid perguruan tangan besi yang bersarnanya Mengerutkan alis begitu melihat rombongan itu Semula sewaktu mengajar jumlah mereka 12 orang Tapi kini hanya tinggal 6 orang Apa yang terjadi? Sakri tanya laki-laki berkulit hitam seraya menatap wajah salah seorang dari rombongan Tatkala jarak mereka telah dekat Mana kawan-kawan yang lain laki-laki yang wajahnya penuh tahilalat bertanya pula Sebelum Sakri tempat menjawab pertanyaan yang diajukan laki-laki berkulit hitam Mereka semua telah tewas, pelan dan tanpa semangat Jawaban Sakri Tewas kedua orang murid perguruan tangan besi yang berjalan bersama Dewa Arak membelalakan sepasang matanya Jelas, mereka merasa kaget bukan kepalang Sakri menganggukan kepala Tapi kematian mereka tidak sia-sia Ken, si kata api dan codot hutan larangan berhasil kami tewaskan Sungguh tidak disangka dalam keadaan terluka Mereka masih sanggup menewaskan 6 orang rekan kita Lalu mayat mereka tanya laki-laki berkulit hitam lagi Sudah kami keburkan, Ken, sahut Sakri Sementara murid-murid perguruan tangan besi yang bersamanya menganggukan kepala Mereka semua rupanya merasa terpukul sekali atas kematian rekan-rekan mereka Kalau begitu, mari kembali ke perguruan Kita urus mayat rekan-rekan kita yang lain Ajak laki-laki berkulit hitam Kalau begitu aku pergi dulu, Ken Dewa Arak yang tahu kalau tidak ada gunanya lagi berada di situ Aku segera pamit Aku harus cepat-cepat mengejar Ruk Samurka sebelum semuanya terlambat Tanpa menunggu jawaban Dewa Arak segera melesat cepat bagai kilat Sehingga dalam beberapa saat saja Tubuhnya sudah berupa titik yang semakin lama semakin mengecil Dan akhirnya lenyap di telan kejauhan Luar biasa laki-laki berkulit hitam berseru memuji seraya mengjeleng-gelengkan kepala Memang, dia merasa kagum bukan main melihat kesaktian Dewa Arak Usianya masih begitu muda Tapi kepandainya, luar biasa Berita yang tersiar di dunia persilatan rupanya tidak berlebihan Salah seorang murid perguruan tangan besi yang berhidung melengkung menggumam penuh kagum Bukan hanya kedua orang itu saja yang merasa kagum melihat kesaktian Dewa Arak Bahkan juga rekan-rekan mereka yang lainnya Mereka semuanya menata parya hingga lenyap di kejauhan Baru setelah tubuh Dewa Arak tidak terlihat lagi Mereka semuanya melangkah kembali ke perguruan tangan besi 7. Ruk Samurka Berhenti kau Bentakan keras menggelegar memaksa seorang kakek berpakaian compang-camping yang tengah berlari menghentikan langkahnya Kakek yang ternyata memang Ruk Samurka itu menoleh ke samping kanan, arah bentakan itu berasal Wajah kakek berpakaian compang-camping ini terlihat tenang saja, meskipun tahu kalau orang yang mengucapkan bentakan itu adalah seorang lawan tangguh Ini terbukti dari bentakan yang mengandung getaran kuat tadi Dalam jarak sekitar 10 tombak di samping kanan Ruk Samurka, berdiri 3 sosok tubuh yang rata-rata berusia lanjut Dan begitu melihat orang yang dibentak berhenti, ketiga sosok tubuh itu melangkah menghampiri Ruk Samurka membalikan tubuhnya, menghadap ke arah 3 sosok tubuh itu Dia kini berdiri diam menunggu Sepasang matanya menatap ke arah 3 orang itu seperti meremehkan Siapa di antara kalian yang tadi menyuruhku berhenti tanda seru Tanya Ruk Samurka begitu 3 sosok tubuh itu menghentikan langkahnya dalam jarak sekitar 3 tombak di depannya Sepasang mata Ruk Samurka menatap berganti-ganti wajah ketiga orang itu Ada ancaman hebat yang terkandung dalam pertanyaan itu Tapi sampai lelah Ruk Samurka menunggu, tidak juga terdengar adanya sahutan dari mulut ketiga orang itu Terdengar suara gemeretak dari mulut Ruk Samurka Jelas, kakek berwajah penuh gurat luka ini dilanda kemarahan menggelegak Dan itu memang benar Ruk Samurka memang paling pantang dibentak orang Apalagi kalau ucapannya tidak dianggap Maka, kemarahannya makin menggelegak sampai ke ubun-ubun Gro'ah-ah-ah Sungguh tidak kusangka kalau kalian bertiga tidak ubahnya seperti anjing Di belakang menggonggong, tapi begitu berada di depan diam tutup mulut Pengecut Akan kurobek mulut kalian semua Tutup mulutmu, Ruk Samurka sergah salah seorang dari tiga penghadang itu Dia adalah seorang kakek bertubuh sedang Kunis dan jenggot tampak menghias wajahnya Tubuhnya yang masih terlihat kekar terbungkus sebuah pakaian berwarna kuning yang di bagian dada kiri tersulam gambar telapak tangan Dialah ketua perguruan tangan besi Kigaling namanya Hektometer, Ruk Samurka mengeram hebat Sepasang matanya menatap pengis ke arah Kigaling Jadi, kau rupanya yang tadi membentaku, tikus pengecut Aku yang tadi menyuruhmu berhenti, Ruk Samurka Lalu, kau mau apa selak seorang yang berbadan lebar tapi kurus Sehingga badannya terlihat tipis Apalagi dia memang bertelanjang dada Kulitnya hitam kecoklatan, pertanda sering terbakar matahari Ada sebuah caping yang menutup kepalanya Ruk Samurka mengawasi laki-laki bercaping sejenak Kemudian beralih pada sebuah cangkul yang tergenggam di tangan kanan laki-laki bertelanjang dada itu Siapa kau, kunyuk tanya kakek berpakaian compang camping kasar Sebutkan namamu, sebelum mati penasaran di tanganku Aku sudah lupa namaku Tapi orang persilatan menjulukiku Petani tangan seratus Sebentar lagi kau akan dijuluki petani tanpa tangan dan kaki dengus Ruk Samurka Setelah berkata demikian, Ruk Samurka siap mengeluarkan ilmu andalannya Ilmu tarikan pusaran air laut Ruk Samurka memutar-mutarkan kedua tangannya di depan dada Seketika itu juga angin keras yang mempunyai daya sedot luar biasa berhembus Awas! Itu pasti ilmu tarikan pusaran air laut Salah seorang lagi, seorang kakek bertubuh kurus kering seperti cecak mati Berseru keras raya melempar tubuhnya ke belakang Kemudian dia bersalto beberapa kali di udara Bukan hanya kakek kurus kering itu saja yang melompat menghindar Petani tangan seratus dan juga kigaling pun melompat ke belakang Begitu merasakan adanya angin keras yang berusaha menarik tubuh mereka ke depan Mesikipun begitu, tak urung mereka merasakan juga akibat serangan itu Saat mendarat di tanah, sikap kaki mereka tidak tetap terhuyung sana-sini Bagaikan seekor binatang buas yang terluka, ruk samurka meraung Kedua tangannya dengan jari-jari terbuka lurus bergerak cepat mencari sasaran Hebatnya, setiap serangan kakek ini selalu mengandung hal yang membingungkan lawan Terkadang sebelum serangan itu tiba, ada kekuatan membetot luar biasa Tapi tak jarang, serangan itu juga didahului sebuah kekuatan tolak yang luar biasa kuatnya Petani tangan seratus, kigaling, dan kakek kurus kering yang ternyata bernama Eyang Boneng adalah tokoh aliran putih tingkat atas Maka tentu saja kepandaian mereka telah tinggi Meskipun begitu, tetap saja mereka tidak berani menghadapi ruk samurka satu persatu Memang ketiga orang sakti ini telah mengetahui kelihayan tokoh sesat yang menggiriskan itu Belasan tahun yang lalu, kakek berpakaian compang camping ini merajalillah tanpa ada seorang pun yang mampu menandinginya Melihat ruk samurka mengeluarkan ilmu andalan, ketiga orang sakti itu pun mengeluarkan ilmu andalan masing-masing Petani tangan seratus mengeluarkan ilmu tangan seratus Sementara kigaling dengan ilmu tangan besi Sedangkan Eyang Boneng dengan ilmu tinju angin Sukar dibayangkan, betapa dasyatnya pertarungan antara keempat tokoh sakti itu Suara menderu, mencicit, dan mengaung Diiringi suara meletup-letup terdengar menyemaraki pertarungan Bukan hanya itu saja Angin pukulan dan tendangan yang nyasar membuat tanah di sekitar pertarungan terbongkar Batu-batu besar maupun kecil berpentalan tak tentu arah, terbawa hembusan angin keras yang bertiup di sekitar tempat itu Bahkan beberapa batang pohon besar yang tumbuh di sekitarnya pun tumbang akibat terkena serangan nyasar Pada jurus-jurus permulaan hingga jurus ke-40, Ruk Samurka kewalahan bukan main menghadapi keroyokan ketiga orang lawannya ini Memang kalau melawan satu persatu, tidak begitu sulit bagi kakek berpakaian compang-camping ini untuk mengalahkan mereka Tapi karena lawan menghadapinya secara keroyokan, dia merasa sulit menaklukan ketiga orang itu Memang ketiga orang tokoh sakti aliran putih itu seperti tidak terdiri dari tiga orang dengan tiga pikiran, tapi tiga orang dengan satu pikiran Petani tangan seratus, Kigaling, dan Eang Boneng bisa saling mengisi dan bantu-membantu Serangan mereka susul-menyusul tanpa henti seperti gelombang laut Sebaliknya, begitu salah seorang mengalami desakan, dua orang rekannya selalu berada di sisinya untuk membantu Karena kerjasama ketiga tokoh ini begitu kompak, Ruk Samurka mengalami kesulitan menghadapi mereka Selama beberapa puluh jurus, kakek berpakaian compang-camping ini hanya mengelak dan menangkis Dan hanya sesekali saja melancarkan serangan Begitu pertarungan melewati jurus ke-45, Ruk Samurka baru bisa memperbaiki keadaan Perkembangan ilmu lawan-lawannya mulai bisa dikenalnya Dan dengan sendirinya, sedikit demi sedikit keadaan mulai bisa diimbangi Pada jurus ke-65, pertarungan mulai berlangsung imbang Ruk Samurka kini tidak hanya mengelak dan menangkis, tapi juga balas menyerang dasyat Petani tangan seratus, Ki Galing, dan Eang Boneng mengeluh dalam hati begitu melihat Ruk Samurka berhasil menata diri Bahkan kini mampu mengimbangi Meskipun begitu, ketiga orang tokoh sakti itu tidak putus asa Mereka tetap mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk merobohkan lawan Hingga seratus jurus pertarungan masih berlangsung seimbang Tidak tampak ada tanda-tanda yang akan terdesak Sebenarnya berkali-kali Ruk Samurka berhasil mendesak lawan Tapi karena kerjasama yang kompak dari ketiga orang itu, desakan kakek berpakaian compang-camping cepat diurungkan Beberapa kali hal yang aneh terjadi, karena kekhasan ilmu yang dimiliki Ruk Samurka Ilmu yang bernama tarikan pusaran air laut itu sebenarnya mempunyai daya kekuatan menarik yang amat kuat Tapi berkat kecerdikannya, ilmu itu tidak hanya berisi daya sedot saja, tapi juga daya tolak Jadi setiap serangan yang dilakukannya selalu mengandung daya sedot atau daya tolak yang amat kuat Hal seperti itulah yang menimbulkan keanehan Sering kali terlihat ketiga orang lawan Ruk Samurka tertarik ke depan, atau terdorong ke belakang setiap kali serangan dilancarkan Dan berkat kedasyatan ilmu itulah, perlahan namun pasti Ruk Samurka berhasil mendesak ketiga orang lawannya Bahkan menginjak jurus ke-150, berhasil memecah belah kerjasama ketiga orang itu Dengan berhasil dilumpuhkannya kerjasama Kigaling, Eyang Boneng, dan Petani Tangan Seratus Ruk Samurka mulai berhasil mendesak lawan Petani Tangan Seratus, Kigaling, dan Eyang Boneng menggertakan gigi Begitu mengetahui Ruk Samurka berhasil memecah belah kerjasama mereka Ketiganya sadar, kalau dibiarkan keadaan akan sangat berbahaya Serat, sinar terang berkeredep ketika Kigaling menghunus pedangnya Langsung dilancarkannya serangan tusukan bertubi-tubi begitu pedang itu terhunus Berbareng dengan serangan pedang Kigaling, Petani Tangan Seratus dan Eyang Boneng pun mengeluarkan senjata andalan masing-masing Petani Tangan Seratus segera menjumput cangkulnya yang sejak tadi tergetetak di tanah Sedangkan Eyang Boneng langsung mengeluarkan sepasang tongkat pendek yang panjangnya hanya setengah tombak Dan begitu pedang di tangan Kigaling meluncur, senjata kedua orang tokoh sakti itu meluncur tiba Hahaha Ruk Samurka tertawa bergelap begitu melihat ketiga orang lawan mengeluarkan senjata andalan masing-masing Dan seiring keluarnya suara tawa itu, tubuhnya melompat ke belakang dan bersalto beberapa kali di udara Hup! Begitu mendarat di tanah, di tangan kakek ini telah tergenggam sepasang kecer Belangga! Suara keras seperti ada halilintar menggelegar terdengar ketika sepasang kecer itu diadu Jelas kalau Ruk Samurka membenturkan kecer ini disertai pengerahan seluruh tenaga dalam yang dimiliki Akibatnya hebat bukan main Terdengar pekekan tertahan dari mulut petani tangan seratus, Kigaling, dan Eyang Boneng Getaran suara yang timbul dari beradunya sepasang kecer itu benar-benar menggiriskan Ketiga orang tokoh sakti beraliran putih itu merasakan sepasang telinga mereka berdengung hebat dan sakit bukan main Bahkan dada pun terasa sesak Bukan itu saja Kedua lutut mereka pun terasa lemas bukan main Belangga! Kembali Ruk Samurka mengadu sepasang kecernya Akibatnya, ketiga orang lawannya kembali memekik Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka melemparkan senjata yang digenggam Seluruh kekuatan tenaga dalam yang dimiliki segera dikerahkan untuk melawan pengaruh suara kecer itu Belangga! Sekujur tubuh petani tangan seratus, Kigaling dan Eyang Boneng menggigil hebat Dari mulut telinga, dan hidung mereka kini mengalir darah segar Ketiga orang kakek sakti ini jelas-jelas terluka dalam Memang tenaga dalam mereka masih di bawah Ruk Samurka Belangga! Ruk Samurka yang melihat keadaan ketiga orang lawannya mulai bisa dilumpuhkan Kembali membenturkan kecernya Sebagai seorang tokoh sesat yang penuh pengalaman Dia tahu kalau keadaan lawan sudah hamat gawat Jadi rasanya tidak sulit untuk merobohkan mereka Huah! Hampir berbareng, petani tangan seratus, Kigaling dan Eyang Boneng memuntahkan darah segar dari mulut mereka Kemudian ambruk ke tanah Sesaat lamanya tubuh ketiga orang itu menggelepar-gelepar, lalu diam tidak bergerak lagi untuk selama-lamanya Mati! Hahaha! Ruk Samurka tertawa bergelap begitu melihat ketiga orang lawan diam tidak bergerak lagi Beberapa saat lamanya kakek berpakaian compang-camping ini memperhatikan mayat ketiga orang lawannya Baru kemudian melesat kabur dari situ menuju gunung yang menjulang tinggi agak jauh di hadapannya Gunung Lenteng Tak lama sepeninggal Ruk Samurka, dari kejauhan melesat cepat sesosok bayangan ungu yang bergerak cepat Siapa lagi kalau bukan Dewa Arak? Pemuda berambut putih keperakan itu dari jauh mendengar suara gemuruh yang memekatkan telinga Suara itulah yang menuntunnya ke arah pertarungan Ruk Samurka menghadapi ketiga orang lawannya tadi Celaka! Aku terlambat keluh Dewa Arak begitu di kejauhan sepasang matanya melihat tiga sosok tubuh yang tergolek di tanah Melihat hal ini, Arya kembali mempercepat larinya Sesaat kemudian, tubuhnya sudah berada di dekat ketiga mayat itu Begitu melihat tanda telapak tangan di dada kiri kakek berpakaian kuning Dewa Arak telah tahu kalau orang itu adalah ketua perguruan tangan besi Jadi, rupanya kedua kakek yang berada di sebelah mayat Kigaling adalah tokoh persilatan yang ingin menghentikan kebiada Ban Ruk Samurka Arya menatap ketiga mayat itu dengan pandangan mata penuh penyesalan Maaf, aku tidak bisa mengurus mayat kalian Aku harus buru-buru mengejar Ruk Samurka Setelah berkata dermikian, Dewa Arak segera melesat dari situ untuk mengejar Ruk Samurka 8. Hup! Dengan lincahnya, Ruk Samurka melompat ke sana kemari Kedua kakinya menotok batu-batuan Sesaat kemudian, tubuhnya melayang ke atas dan hinggap di salah satu batu besar yang menonjol Kemudian, dia menotok lagi Begitu seterusnya Lincah laksana kera, kakek berpakaian compang-camping ini melesat ke sana kemari Padahal, medan yang ditempuhnya terhitung sulit Tapi berkat ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, tidak sukar baginya untuk menaklukkannya Tak berapa lama kemudian, Ruk Samurka telah berada di puncak gunung lenteng Kakek itu menatap suasana di sekelilingnya sekilas Hahaha, lega rasa hatiku Setelah sekian lamanya terkurung, kini kembali ke tempat asal Hahaha, tunggulah, gering langit Selesai purnama ini, dendamku akan terbalaskan Maka dengan demikian baru hutangmu lunas Hahaha, sambil berkacak pinggang, Ruk Samurka tertawa keras menggelegar Meskipun tanpa pengerahan tenaga dalam Angin yang berhembus kencang membawa suara tawa itu ke tempat-tempat yang jauh Setelah puas tertawa-tawa, tokoh sesat berpakaian compang-camping ini lalu melangkahkan kakinya Kini ilmu meringankan tubuhnya tidak dikerahkan karena medan yang ditempuhnya datar Setelah puluhan kali melangkah, Ruk Samurka berhenti melangkah karena dihadapannya terbentang jurang yang amat dalam Jurang itu sukar diukur kedalamannya Bahkan dasarnya tak tampak sedikit pun Ruk Samurka sama sekali tidak bingung melihat hal ini Pandangannya tetap tertuju keseberang Lebar jurang itu tidak kurang dari 30 tombak Jadi merupakan hal yang mustahil untuk bisa melompatinya Kakek berpakaian compang-camping itu pun rupanya memang tidak bermaksud melompati jurang itu Karena memang di antara kedua tempat itu dihubungkan dengan seutas tambang yang merentang jauh sampai keseberang sana Jadi, rupanya itulah jalan satu-satunya menuju keseberang Hih! Ruk Samurka menjejakan kakinya ke tanah Maka sesaat kemudian tubuhnya melenting ke atas Dan, hup! Indah dan manis dilihat Kaki kakek berwajah penuh guratan luka itu hinggap ditambang Tampak tambang itu bergetar hebat ketika kaki Ruk Samurka mendarat di atasnya Pembunuh biadab berhenti Tiba-tiba sebuah bentakan keras terdengar ketika Ruk Samurka baru saja berniat melentingkan tubuhnya kembali Belum lagi lenyap bentakan itu, sesosok bayangan ungu telah melesat cepat Sesaat kemudian, di ujung tambang itu telah berdiri dewa arak Wajah Ruk Samurka seketika berubah merah dan pucat berganti-ganti Dia tahu, kalau pemilik suara yang ternyata seorang pemuda berambut putih keperakan itu bertindak licik Tubuhnya akan tergelincir ke dasar jurang Dan sudah tentu akan tewas seketika Dia kini berada hampir di tengah jurang Kalau dewa arak memutuskan tali itu, tubuhnya akan terlempar ke dalam jurang yang dalamnya sukar untuk diukur itu Khawatir dewa arak akan bertindak licik, Ruk Samurka segera bertindak cepat Dia segera bergerak meneruskan perjalanannya untuk mencapai seberang Pengecut Terdengar suara gemeretak dari mulut dewa arak begitu melihat lawan melarikan diri Tanpa membuang-buang waktu lagi, pemuda berambut putih keperakan itu segera bergerak mengejar Dia melompat tinggi ke atas, bersalto beberapa kali di udara Kemudian bagaikan seekor burung garuda menyambar mangsa Tubuhnya meluruk cepat ke arah kakek berpakaian compang-camping itu Ruk Samurka mengeram hebat Makian dewa arak benar-benar membuat amarahnya meluap Tanpa pikir panjang lagi, segera tubuhnya dibalikan untuk menyambat tubuh aria dengan tusukan-tusukan jemari tangannya yang lurus dan menegang kaku Dewa arak terperanjat melihat serangan lawan Dia memang tidak bermaksud membokong lawan Maka mendapat serangan mendadak itu, dia menjadi gelagapan Tapi meskipun begitu, akal sehatnya tidak pernah lenyap Maka seluruh tenaga dalamnya segera dikerahkan untuk menangkis Prat Suara keras terdengar begitu kedua pasang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi berbenturan Seketika itu juga, tubuh dewa arak kembali terpental balik ke atas Kedua tangannya yang berbenturan dengan tangan kakek berpakaian compang-camping itu bergetar hebat Dadanya pun terasa sesat Jelas kalau dalam adu tenaga dalam, kakek berwajah penuh guratan tuka itu masih lebih hunggul daripada dewa arak Tapi keadaan yang dialami Ruk Samurka pun sebenarnya berbahaya Meskipun tidak ada pengaruh yang berarti akibat benturan tangan dewa arak Tapi karena tengah berada di atas seutas tambang, dia terpeleset ke bawah Serasa copot jantung kakek berpakaian compang-camping itu ketika menyadari tubuhnya meluruk ke dalam jurang Walaupun begitu, dia tidak gugup Cepat tangan kanannya diulurkan ke atas, dan Tap! Tambang itu berhasil ditangkapnya Pada saat yang bersamaan Dewa arak pun mendaratkan kakinya di tambang Baik Ruk Samurka maupun Dewa arak sadar Betapa berbahayanya bertarung di atas seutas tambang yang di bawahnya mulut jurang siap menelan mereka bulat-bulat Kemungkinan untuk jatuh ke dalam jurang memang bukan merupakan hal yang mustahil Itulah sebabnya kedua orang itu tidak ada yang saling melancarkan serangan Dan kini sama-sama berdiam di tempat masing-masing Hih! Mendadak Ruk Samurka menarik tambang itu hingga bergetar Dan dengan bantuan tenaga tarikan, tubuhnya melenting ke atas, lalu mendarat di atas tambang Pada saat yang bersamaan, Dewa arak segera melompat ke atas Dan begitu kaki Ruk Samurka hingga dip tambang, Dewa arak pun mendaratkan kakinya pula Tanpa membuang-buang waktu lagi, Ruk Samurka segera berlari menuju ke seberang Seluruh ilmu meringankan tubuhnya dikerahkan agar bisa berlari di atas tambang seperti berlari di atas tanah datar biasa Kali ini Dewa arak tidak berani bersikap sembrono, karena menyadari bahaya besar yang mengancam kalau memaksakan diri menyerang lawan di atas tambang ini Maka perbuatannya tidak diulanginya, tapi hanya bergerak di belakang Karena kedua tokoh sakti itu mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki, walau tidak bisa secepat seperti tanah datar karena sulitnya medan Tak lama kemudian Ruk Samurka telah tiba di ujung tambang lebih dulu Hup! Ringan tanpa suara, kedua kaki kakek berpakaian compang-camping ini menjejak tanah seberang jurang Arya terkejut bukan main melihat hal ini Pada saat itu, tubuhnya masih berjarak sekitar tiga tombak dari seberang jurang Dan bila lawan memutuskan tambang itu, sudah pasti Dewa arak akan celaka di sana Khawatir akan terjadinya hal semacam itu, Dewa arak segera melenting ke atas Dia bersalto beberapa kali di udara, untuk kemudian hinggap di seberang jurang Dugaan Arya ternyata meleset Ruk Samurka sama sekali tidak bertindak licik seperti itu Bahkan ketika tubuhnya tengah berada di udara dan mudah untuk diserang Kakek berpakaian compang-camping itu sama sekali tidak melancarkan serangan Sehingga, Dewa arak dapat mendarat di tanah tanpa kesulitan Hahaha Ruk Samurka tertawa bergelak setelah mengamati Arya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki Kaukah tokoh yang berjuluk Dewa arak itu, anak ingusan tanya kakek berpakaian compang-camping dengan suara menggelegar Memang dia telah mendengar berita tentang seorang tokoh yang menggemparkan dunia persilatan Konon kabarnya, tokoh itu seorang pemuda berambut putih kiprakan Julukannya, Dewa arak Maka begitu melihat ciri-cirinya Ruk Samurka sudah bisa menerkanya Tidak salah, sahut Arya mantap Dan kau pasti Ruk Samurka Hah tanda seru kakek yang berwalah penuh gurat-gurat luka itu mengernyitkan dahi Dari mana kau tahu namaku, anak ingusan Kau tidak perlu tahu, Ruk Samurka Sahut Dewa arak cepat yang perlu kau ketahui hanya satu Kau harus cepat-cepat pergi ke alam baka Arya menjumput guci araknya, kemudian menuangkan ke mulut Gluk, gluk, gluk Suara tegukan terdengar ketika arak itu melewati tenggorokan Arya Seketika itu pula, ada hawa hangat yang berputaran di dalam tubuh Dewa arak Kemudian, perlahan-lahan naik ke atas kepala Keparat geram Ruk Samurka Setelah memaki kalang kabut Kakek berpakaian compang camping ini memutar-mutarkan kedua tangan di depan dada Dewa arak terkejut bukan main begitu mendada Tidak ada angin kuat yang menarik tubuhnya ke depan Sama sekali keadaannya tengah tidak bersiap dalam menghadapi hal seperti itu Maka, tubuhnya pun tertarik ke depan Ruk Samurka mendengus Tubuh Arya yang tertarik ke depan itu Disambutnya dengan tusukan bertubi-tubi ke arah dada dan ulu hati Sungguh sebuah serangan berbahaya Suara mendecit nyaring terdengar mengiringi serangan itu Keadaan Arya memang berbahaya Tapi berkat keistimewaan ilmu belalang sakti Yang membuatnya mampu bergerak sesulit apapun dan dalam keadaan bagaimanapun Pemuda berambut putih keperakan ini berhasil mematahkan semua serangan Tentu saja gerakan Dewa Arak membuat sepasang metel, tokoh sesakti Ruk Samurka terbelalak Tubuh pemuda berambut putih keperakan itu kemudian melompat ke atas melewati kepala lawan Tidak hanya itu saja yang dilakukan Dewa Arak Sambil bersalto sekali, kedua tangannya melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah kepala belakang Ruk Samurka Berbahaya bukan main serangan itu jangankan kepala manusia Batu yang paling keras pun akan hancur berkeping-keping bila terkena serangan Dewa Arak Memang Arya telah mengambil keputusan untuk melenyapkan Ruk Samurka selama lamanya Ker Ruk Samurka menghadapi serangan itu berbeda dengan yang selama ini dilihat Dewa Arak Dengan kecepatan gerak luar biasa, kakek berpakaian compang camping itu membalikan tubuhnya Dan secepat tubuhnya berbalik, secepat itu pula kedua tangannya digerakan menangkis Plak! Suara keras akibat benturan seketika terdengar Apalagi kedua pasang tangan itu memang telah dialiri tenaga dalam tinggi Sehingga tidak ubahnya seperti benturan gumpalan baja yang keras Tubuh Dewa Arak seketika terpental kembali ke atas Bahkan sampai bersalto di udara untuk mematahkan daya lontar itu Kedua tangannya dirasakan sakit dan ngilu bukan main Rasa sesak pun seketika melanda dadanya Ruk Samurka rupanya tidak mengalami pengaruh akibat benturan itu Buktinya, kakek bertubuh tinggi besar ini langsung melancarkan serangan susulan bertubi-tubi Sebelum kedua kaki Arya menyentuh tanah Mendadak dan tiba-tiba sekali datangnya serangan itu Apalagi dilancarkan pada saat tubuh Dewa Arak tengah berada di udara Akibatnya, Dewa Arak begitu kewalahan Tapi berkat keistimewaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Pemuda berambut putih keperakan itu mampu mengelakkan serangan Dengan bertumpu pada kedua tangannya, Arya bersalto di udara Kemudian, kakinya mendarat beberapa tombak dari tempat semula Ruk Samurka menggeram murka melihat serangannya berhasil dipatahkan Dengan amarah meluap-luap, kembali dilancarkannya serangan dasyat ke arah Dewa Arak Tapi, kini Arya telah siap Pemuda berambut putih keperakan itu pun langsung meladeninya tak kalah dasyat Tak pelak lagi, pertarungan sengit antara kedua orang itu pun berlangsung Arya mengeluh dalam hati Lawan yang dihadapinya kali ini benar-benar lawan luar biasa Baru beberapa jurus bertarung, sudah terasa berat tekanan-tekanan yang dilakukan lawan Setiap serangan yang dilakukan Ruk Samurka mengandung daya sedot dan daya tolak luar biasa Dan hal inilah yang menyulitkannya Dewa Arakkinlah benar-benar harus mengurah seluruh kemampuan yang dimilikinya Bahkan ilmu belalang sakti dikerahkan sampai ke puncaknya Kedua tangan, guci, dan semburan araknya semua dikeluarkan dalam usahanya menandingi lawan Meskipun begitu, tak urung Arya terdesak Perbedaan tingkat tenaga dalam yang berselisih cukup jauh lah yang membuatnya terdesak Pemuda berambut putih keperakan ini tahu kalau lawan memiliki tenaga dalam jauh di atasnya Maka, sedapat mungkin diusahakan untuk menghindari terjadinya benturan Dan itu berarti, Dewa Arak harus lebih sering mengelak Sedapat mungkin, Arya berusaha menghindari terjadinya benturan Bahkan sewaktu menyerang pun, Dewa Arak segera menarik pulang serangannya ketika kakek berpakaian compang-camping itu akan menangkis Pertarungan yang berlangsung antara kedua tokoh tingkat tinggi ini memang benar-benar menggiriskan Angin menderu, mengaung, dan mencicip tak henti-hentinya terdengar mengiringi pertarungan Bukan hanya itu saja akibat yang ditimbulkan Suasana di sekitar pertarungan kini porak-poranda Batu-batu besar dan kecil berpentalan tak tentu arah Kepulan debu membumbung tinggi ke udara Berkat ilmu meringankan tubuh kedua tokoh yang sama-sama telah mencapai tingkatan tinggi Pertarungan berlangsung cepat Dalam waktu setengkat, seratus jurus telah berlalu Ruk Samurka marah dan malu bukan main menyadari hal ini Dia tahu pasti kalau keadaan lawan tengah terbesar Tapi ternyata amat sulit baginya untuk merobohkan Ilmu pemuda itu begitu aneh Dalam keadaan yang sangat terjepit pun, masih mampu mengelak Ini benar-benar tidak dimengertinya Rasa penasaran membuat kakek berpakaian compang-camping ini semakin meningkatkan serangan Seluruh kemampuannya dikerahkan hingga titik yang terakhir Ruk Samurka bertekad untuk bertarung mati-matian Akibatnya sudah bisa diduga Tekanan-tekanan yang melanda Dewa Arak pun semakin berat Tapi meskipun begitu, berkat ilmu belalang sakti Terutama sekali dalam jurus delapan langkah belalang Semua serangan lawan masih mampu dielakan Tentu saja, dengan susah payah Gluk, gluk, gluk Beberapa kali bila mendapat kesempatan Dewa Arak segera menenggak araknya Dan seiring masuknya arak itu ke tubuhnya Daya tahannya pulih kembali 150 jurus telah kembali berlalu Hasilnya, pertarungan antara kedua tokoh ini telah berlangsung 250 jurus Dan selama itu, Ruk Samurka senantiasa menghambur-hamburkan tenaga Jadi, tak aneh bila kelelahan Sementara di pihak Dewa Arak sendiri Daya tahannya kembali pulih setelah arak memasuki perutnya Dia seperti memperoleh tenaga baru Sehingga tak mengalami kelelahan sedikitpun Napas Ruk Samurka mulai terdengar memburu Tenaga yang terkandung dalam serangannya sudah mulai melemah Sementara Dewa Arak masih tetap seperti semula Dan kini ganti Dewa Arak yang mendesat Pemuda berambut putih keperakan ini melancarkan serangan-serangan bertubi-tubi dan cepat Karuan saja hal itu membuat Ruk Samurka pontang panting Pada jurus ke-279, Arya menyorongkan gucinya ke arah dada Ruk Samurka Kakek tinggi besar yang telah lelah ini sebisa betesanya mengelak Tapi, buk Ak-a-akh terdengar seruan tertahan Telak dan keras sekali Guci Arak Arya menghantam dadanya Suara berderak keras pertanda ada tulang-tulang yang patah terdengar seiring terpentalnya tubuh Ruk Samurka ke belakang Darah segar seketika memancur deras dari mulut Dewa Arak tidak menyianyikan kesempatan ini Pemuda berambut putih keperakan ini langsung melompat memburu seraya melancarkan tendangan terbang ke arah leher Buk Groh Suara menggorok keluar dari tenggorokan Ruk Samurka ketika tendangan Arya tepat menghantam sasaran Kembali tubuh kakek berpakaian compang-camping itu terjengkang ke belakang Dan yang lebih parah lagi, tulang lehernya ternyata wancur Keras sekali tubuh tinggi besar itu terjerembap ke tanah Nyawa tokoh susat yang menggiriskan ini seketika melayang, sebelum menyentuh tanah Tak ada lagi suara yang terdengar Tokoh susat itu terbang ke akhirat bersama dosa-dosanya Arya memandangi mayat Ruk Samurka penuh kagum Kakek berwajah penuh luka guratan ini benar-benar luar biasa Dengan bulu tengkuk meremang, di longoknya guci araknya yang telah kosong tanpa setetes pun arak lagi Kalau Ruk Samurka tidak terlalu menuruti amarah sehingga menyerang kalang kabut maka tenaganya tidak akan cepat habis Dan itu berarti Arya yang akan pergi ke akhirat Dengan langkah lesu, Arya meninggalkan tempat itu Tugas dari gurunya telah berhasil dipenuhi Kini, dia bergerak cepat di atas tambang menuju ke seberang Sementara nun jauh di sana, di halaman bangunan tempat kediaman Arya dulu Bakal serial dewa arak dalam episode perdananya Pedang bintang, tampak seorang gadis cantik jelita berpakaian putih dan berambut panjang terurai tengah bersimpuh menekuri sebuah makam Wajahnya muram memancarkan kesedihan yang amar sangat Gadis itu adalah Melati Sementara makam dihadapannya adalah milik Kijulaga Memang, putri angkat Raja Bojong Gading ini tidak pergi kemana-mana saat pertarungan Kijulaga melawan Ruk Samurka berlangsung Gadis itu masih mengintai dari kejauhan Begitu Ruk Samurka telah pergi, baru dia kembali Dengan hati hancur, Melati telah menguburkan mayat gurunya Berhari-hari lamanya gadis berpakaian putih itu tinggal di situ Namun tanpa diketahuinya, dewa arak telah berhasil membalaskan dendamnya Dan tentu saja tanpa pemuda berambut putih keperakan itu mengetahuinya Selesai Terima kasih. Terima kasih.